salam sehat selalu karena kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus selamat datang dan bergabung di lalan malolo channel channel yang membahas tentang kajian kitab pujian kesaksian dan apologet Kristen Mari bantu dan support pelayanan lalu malolo channel untuk tetap menyuarakan kabar baik kepada dunia sehingga semakin banyak orang menemukan jalan lurus atau lalan malolo langa puang matua Tuhan Yesus berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku Yohanes 14 ayat 6 Bagi yang pertama kali menemukan channel ini Mari berteman dan melayani bersama saya di channel ini dengan cara di subscribe like comment and share siaran ini supaya semakin banyak orang yang diberkati Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menonton Oh ya jangan lupa tinggalkan tanggapan dan pendapat kalian di kolom komentar ya thank you and let's go watching terima kasih 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 telah menonton 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 Sebelah menonton Tuhan Dan seluruh Nah untuk itu Terima kasih telah menonton Dan seluruh Jadi maaf Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang Lesai menonton Terima kasih telah menonton gini padahal udah cerita kamu pakai Yesus sejati tapi saya yakin kamu bukan pengikut Yesus saya pengikut Yesus setia ya oke saya tahu tunggu dulu saja tidak menjadikan dia Tuhan setia tidak menjadikan tahu kesembahan dengar saya dulu ya makanya begini kalau kamu ingin mengerti kebenaran ya buka dulu hati kamu karena saya tahu tujuan kamu ke sini tanya hanya untuk apa memframing memucapkan salah Bapak enggak 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 gitu Pak saya cuma pengen tahu aja makanya saya tanya dulu saat kamu tanya tujuannya apa mau mencari kebenaran yang tahu Pak siapa ini bukan saya enggak marah saya ingin tahu dulu Yesus saya ingin tahu dulu jadi supaya dalam pertanyaan itu saat diberikan jawaban ya saudara juga harus mau mendengar ya kalau saudara ada punya jawaban sendiri untuk apa bertanya ya karena begini saudaraku ya saat kita ingin tahu kebenaran firman Tuhan ya seharusnya kamu juga mendengar artinya karena bertanya kan begitu nah nanti kalau ada pertanyaan katakanlah jawaban itu berbeda baru kamu ingin tahu seperti apa ayatnya dimana lah biar Pak Bumbo menjelaskan ya jadi disitu jadi saat bertanya mau dijelaskan jangan dipotong-potong dulu dan jangan memframing-framing dulu seperti itu maksudnya ya udah dilanjut Pak Bumbo eh siap nah jadi begini Pak menurut Bapak Tuhan bisa dibunuh enggak Pak jelas tidak bisa Pak jadi gini Pak di dalam ajaran kekristianan ya pada waktu Adam jatuh dalam dosa Adam itu kan diberikan otoritas dibilang pada waktu saat ini kamu makan buah ini kamu akan mati makanya Adam jatuh dalam dosa karena Adam berdosa sehingga bagaimana caranya itulah sudah dibuatkan karena Tuhan sudah mengirim para Nabi mereka bunuh nah tuh jadi begini Bapak mau tahu bahwa kira-kira menurut Bapak pada waktu Yesus jadi manusia kealahannya hilang nggak kan Bapak tanya betul nggak Pak Bapak Bapak punya nama tolong ganti Bapak punya nama tolong ganti Pak itu nama Yesus nama Tuhan nanti saya jelaskan secara Alkitab Oh ya Bapak ganti siapakah Isa boleh ya Bapak kan Muslim Bapak saya hargai lah ya Nanti kalau nama saya ganti nanti kalau nama saya saya ganti dengan nama Nabi anda gimana Anda pasti marah saya siap-siap ganti nama apa aja kalau nama bagus coba kita dialog enak gitu loh ya kalau makan sedikit lagi saya bicara ya jadi kalau saudara masih Muslim kalau hanya ingin tanya kami jawab Pak Bobo siap jawab tapi kalau hanya tanya tidak ingin mencari kebenaran untuk iman saudara artinya untuk mengerti tentang kebenaran di dalam Alkitab di dalam firman Tuhan ya itu kan sama aja nggak bener artinya kalau kamu memang udah merasa yakin ajaran kamu misalnya ya ajaran saudara itu udah bener ada keyakinan apa oke please kami menghargai ya namun saat bertanya saya harapkan jangan ada unsur membandingkan atau seolah-olah itu kami bertentangan tidak ya makanya kalau tanya seperti apa sih Pak Bumbum ya tentang keselamatan atau tentang kenapa Yesus datang ke dunia lah itu nanti Pak Bumbum jelaskan itu enak jadinya jadi jangan membawa istilahnya itu seperti ada pertentangan seolah-olah ini makanya saya kenapa harus saya tanya apakah saudara kita pengikut Kristus atau di luar Kristus ya jadi saya memang harus teliti supaya tidak terjadi kekacauan di sini ya ada di situ ya itu aja ya Oke begini ah Pak sejati sampai sejati saja ya boleh jangan pakai Yesus jangan pakai Yesus suruh tukar tukar aja nama ya Oke eh sejati begini saya mau minta maaf ya sumpah segernya nama bapak dulu ya ya siapa silahkan ya seperti nama anda sejati aja ya karena kalau kita sudah dulu Pak gausah 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 gausah-gausahnya aja saya ganti begini aja Pak ya Pak sejati kemarin saya pakai nama eh muslim itu bapak enggak masukin ditaruh di bestek makanya saya pasang Yesus itu semoga bisa masuk Pak gitu nah kan aja udah terlalu lahir lagi 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 kita bisa aja aja itu jujur Jum'an kami yang kami muliakan nggak boleh pakai sembarangan Hai cepat dan jauh-jauh lanjut deh Oke boleh saya ngomong nih Pak Bumbum sabar dulu saudara-saudara sabar dia belum selesai taria jadi begini masih jati Adakah Manusia yang bisa Mengampuni dosa pak Tidak ada Yang bisa mengampuni dosa Tidak ada pak Kira-kira Yesus Pernah gak dia berbicara bahwa Dosa manusia Ini kan Yesus berbicara Orang ahli Taurat Orang ahli Taurat itu orang Yahudi yang paham Kitab Taurat Menurut bapak ada manusia gak Bapak pernah baca alkitab kan Dalam apa Bapak pernah baca alkitab kan dalam kejadian Keluaran ulangan bilangan imamat Terus kitab para-para nabi orang Yahudi Pernah gak bapak buka-buka alkitab Bukan perjanjian namanya Apakah ada seorang nabi yang bisa berkata Dosamu telah diampuni Itu aja Tidak ada pak Jangankan bapak orang Yahudi ahli Taurat Mereka heran Karena yang bisa mengampuni dosa manusia itu adalah Tuhan Betul gak Tapi kenapa Yesus bisa berkata demikian Terus Yesus bisa bilang Percayalah kepada Allah Percayalah juga kepada aku Gak ada seorang nabi Pak Bom Bom Utak atik Baca alkitab 31.102 ayat Gak ada Pak Bom Bom ketemukan bahwa Selain Yesus yang bisa berkata demikian Gak ada seorang nabi Ayo Apakah seorang nabi bisa berkata Bapak kan tahu hukum Taurat kan Hukum Taurat Terus hari sabat Tahu gak Apakah hari sabat itu Apakah hari sabat itu bisa gak Seorang nabi Tonton nabi Musa Apakah nabi Musa bisa mengatakan bahwa Dia Tuhan di hari sabat Jadi itu Pak Ada Tidak mungkin ya Tidak mungkin ya Nah pertanyaan saya tadi Bapak bilang Apakah ada bank memberikan kita utang Begitu ya Pak ya Ya Begitu ya Pak ya Masih ilustrasi ya Pak Pak Sejati Tuh Bapak ini kok bagaimana Bertanya baru diam Lanjut Pak Saya menyimak soalnya Pak Saya menyimak Lanjut selanjutnya lebih Nyimakan saya bertanya Bapak jawab Bapak dong Pastinya begini Kan Bapak bertanya Ya kita Able to able dah Saya tidak tanya Bapak Bapak kan bilang Apakah di bank itu Kalau kita mengambil Kredit Loh Kalau kita Kalau kita Berhutang Tentu kita akan menubusnya Kepada tempat yang kita Tempati berhutang Gitu loh Pak Ya Terus Nah pertanyaan saya Ketika Yesus menubus Itu Dia menubusnya itu Untuk siapa Kepada siapa gitu Pak Loh Yesus itu kan dalam Rupa manusia Tubuhnya itu manusia Maksudnya menyerahkan Penembusan itu Kepada siapa Pak Maksudnya Loh kan Kepada diri sendiri Kepada diri Atau Kepada siapa Sekarang saya tanya Dia menubus dosa Dosanya siapa Dosanya Yesus Atau dosanya kamu Dosa manusia Pak Nah itu Dosanya kamu itu Yang dia tebus Kemanusianya itu Yang dia tebus Biar Menebus Kepada kealahannya Karena dia sendiri Alah Tubuhnya itu Yang dia korbankan Tubuhnya itu Untuk menebus Anda-anda itu Dengan saya Paham gak Kalau anda Berutang kepada bank Bank itu tentu Anda harus menebus Kepada bank Bukan kau Bergi ke bank lain Contoh Kalau anda ke bank si A Anda harus menebus Di bank si A Karena dia itu Naturnya Tuhan Sekarang saya tanya Adakah seorang nabi Yang bisa mengatakan Bahwa Dia adalah Tuhan Di hari sabat Kan gak ada Pada waktu dia Dalam dunia Naturnya sebagai manusia Ada Naturnya sebagai Tuhan Ada Untuk itu Dia berbicara Naturnya sebagai Tuhan Dan naturnya sebagai manusia Gitu loh Pak Jadi gini Pak Kalau sekiranya Yesus itu Tidak menebus Dosa Terus Apakah Manusia itu Tidak bisa selamat Iya Tidak bisa Jadi Jadi Otoritas dia Sebagai Tuhan Itu Gimana Pak Kalau Dia tidak menebus dosa Tapi tidak selamat Sedangkan Dia kan Tuhan Dia bebas memasukkan Dan mengeluarkan Seseorang itu Masuk atau tidak Ke surga Yang bikin dosa Siapa Manusia atau dia Ya manusia Pak Tapi kan dia yang Tuhan Otomatis Memasukkan Sekarang begini Yang bikin aturan hukum Siapa Tuhan atau manusia Ya tentu Tuhan Pak Nah Sekarang begini Manusia tidak Tidak bisa langgar Masa sekarang nih Presiden Jokowi Dodo Bikin aturan undang-undang Terus dilanggar sendiri Dia masuk penjara Enggak Paham ya Hukum Ya Tapi kalau Tuhan Kalau Tuhan yang melanggar itu Siapa yang bisa menghakimi Tuhan Kalau Tuhan yang melanggar Aturannya sendiri Pak Emangnya Tuhan bisa melanggar Seempama Tuhan melanggar Siapa yang bisa menghakimi Jangan Jangan kata seumpamanya Saudara Masa kau Mau orang Kristen punya Alkitab Kita mengajar Sesuai dengan Segala tulisan yang tertulis Juga ada Logika aja Maksudnya Ini bisa pakai logika Masa Bapak mau Pada hakikatnya Dalam Ayub 7 Ayat 11 Kita gak bisa berpikir Secara begini Pak ya Di dalam Kekristina Ada namanya Rasional Kontra-rasional Supra-rasional Ayo Pak Kontra-rasional itu bagaimana Berpikir yang normal ya Oke Kontra-rasional itu yang Berseberangat Terus namanya Supra-rasional Di akal Normal ya Jadi kita gak mungkin berpikir Secara Tuhan Kita punya berpikir Tidak sama Seperti Tuhan Itu salah Tak boleh Jadi Bapak bilang Wah masa Tuhan Bikin hukum Tidak bisa Pak Tidak boleh begitu Masa Kita ini kan Dikiptakan Tuhan Kan serupa Ada segambar Jadi gak mungkin Kita Mau Apa Mau bilang Berpikir seperti Tuhan Itu yang pertanyaan saya Apakah ada Seorang Nabi Bisa mengampuni Dosa manusia Kemudian apakah Semua Nabi Kan yang Bapak baca Dalam kitab kan Semua berdosa Nah sekarang Yesus kan Tidak berdosa Kemalisiannya Kan Yesus matikan Kemalisiannya Bapak belum jawab Apakah Apakah Tuhan Tuhan Bapak belum bisa menjawab Apakah ada Tuhan yang bisa Mati Bapak bilang tidak Nah untuk itu Dia menerbus itu Supaya dia bisa Sesuai hukumnya Ya yang mana manusia Yang sudah menanggar hukumnya Dia begitu sayang Dia begitu sayang Sama dunia ini Sehingga dia turun Menjadi manusia Biar Karena Kekristianan itu kan Pada waktu Manusia melanggar hukum Makanya manusia Ada namanya Mati rohani Mati jasmani Jadi begini pak Kalau seperti itu Kan ini kan Saya kan termasuk keturunan Adam nih Muslim keturunan Ada Indu keturunan Lalu Apakah itu Tidak ini kan Tidak saya Apa ini kan Saya orang Sulawesi Pak jadi cara ngomongnya Memang seperti ini Tidak saya Kita kita Sama-sama keturunan hadam nih Hindu keturunan hadam Oh udah keter semua keturunan Adam nah yang kan saya pernah bertanya bahwa apakah Yesus itu menebus dosa-dosa mereka katanya tidak katanya cukup yang percaya sama dia lantas kalau dikatakan cuma yang percaya sama dia yang ditebus lantas bagaimana umat-umat yang terdahulu yang tidak pernah mengenal dia apakah di tebus atau gimana jadi gini itu kan pertanyaan bukan ada dalam Roma 10 ayat 13 peta sebagaimana orang yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan betul enggak Nah kalau sejati ini kan sekarang sudah mendengarkan sudah mendengarkan orang Kristen macam sekarang kau sudah bertanya kan betul enggak berarti kau sudah mengetahui mengenal bahwa orang Kristen punya Yesus yang satu uslamat jadi begini saudaraku ngirang hitongan leh ngirang hitongan leh supaya tanda tanda itu tau ya jadi ke sini eh jadi begini iyo maksudnya begini sang mana maksudnya begini hanya karena Tuhan saja yang bisa menegus ingat ya seorang Nabi hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri Nabi nggak bisa menyelamatkan orang dia hanya menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan sendiri yang bisa menyelamatkan kita itu logikanya ya bukan logika tapi itu kebenaran Hai jadi Tuhan sendiri datang menebus kita karena nanti Bapak baca aja dalam Galatia 3 ayat 10 ya Tuhan harus menebus dosa manusia ini untuk itu dia datang ya karena begini di dalam kejadian kan contoh ini ya kita bicara Alkitab supaya enak ya Oke Tuhan memberikan otoritas Aduh mau saya ada gangguan ya nanti yang teman-teman lain yang boleh diskusi ya ya saya kasih kejelasan ini karena tampilkan ayatnya ya 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 pada waktu Dukaman Eden ya Tuhan kan memberikan otoritas tunggu ya eh ini kejadian dua dulu ya kejadian dua ntar ya kejadian dua ntar ya ntar ya ntar ya ntar ya yang menarik yang baik untuk dimakan buahnya dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat oke ini pohon dicutukan baik dan jahat nah Tuhan kan memberikan otoritas kepada kita untuk di kejadian tiga ini di sini mulai disini ular mempengaruhi Adam eh Hawa ya tetapi ular itu berkata perempuan itu sekali-sekali kamu tidak akan mati tetapi mengetahui bahwa pada waktu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah tahulah tentang apa yang baik dan yang jahat ini kan ular mempengaruhi sedangkan Tuhan sudah katakan bahwa kalau kau makan buah itu kau akan mati nah dikatakan pada mati itu bukan mati hari itu juga jadi matinya ada mati jasmani hubunganmu dengan Tuhan karena dia tidak percaya dengan Tuhan sudah mencintakan Tuhan memberikan otoritas kepada dia nah makanya ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah dan berjalan dalam taman itu pada waktu hari hari sejuk bersembunyilah manusia istrinya terhadap Tuhan Allah diantara kita baca ini terus ya sampai di sini ya ini karena manusia udah jatuh dalam dosa ya dalam manusia udah jatuh dalam dosa mereka sadar bahwa mereka telanjang kebaya jadi pada waktu jadi gini maksudnya Pak bom itu manusia diberikan otoritas oleh Tuhan on ini kamu boleh makan tidak makanya Tuhan sendiri datang yang menebus karena ini saya buka ayatnya ya nanti dijelaskan dalam bentuk rumah ya nah ya kita buka bentar ya sebentar ya sebentar ya teman-teman ya jangan jangan bilang Pak bom ini dulu ya Pak bom ini jelaskan secara Alkitab ya dulu untuk teman kita saat ini karena dia ingin oke siap-siap-siap nanti buat teman-teman ya saya ambil nomor Pak ya ya Roma ya ini ya disini jelas sudah dijelaskan disini bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena kita Tuhan kita Yesus Kristus nanti kalau Bapak baca terus disini ya jadi kita nih semua ini nih Pak disini Adam dan Kristus ya Adam tuh siapa atau Bapak mau saya kasih lihat nama Tuhan yang Bapak tadi pakai nama Yesus mau saya kasih setuju Pak ya ya boleh boleh dengan nama boleh ya tapi saya baca ayat ini dulu Pak ya sebentar ya teman-teman ya ini ya sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang Adam ya dan oleh dosa itu juga maut kita menerima mat makanya kita semua mati Pak pada waktu kita Tuhan bilang pada waktu kita makan buah ini kita mati untuk itu kita manusia mati hari itu kalau dosa tidak Adam tidak melakukan dosa kita manusia tidak yang mati demikian namun itu telah menjalan kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa nah Tuhan kita Elohim Abraham dia punya nama siapa makanya pada waktu Yohanes jadi kitab Yohanes ya Yohanes 5 ayat 46 itu Yesus berkata kepada orang-orang di Taurat ini Pak ya ya ini Yesus berkata kepada orang-orang di Taurat oke ya pada waktu itu Yesus berkata kepada Allah Taurat Yesus berkata begini kan mereka bertanya siapa kau engkau Yesus berjawab sebab kalau kamu percaya kepada Musa kamu percaya Musa Pak ini tanda itu Musa atau Nabi Musa ya itu Musa kan Nabi Yahudi Nabi besar yang mereka percaya betul nggak ya tentu kamu akan percaya juga kepada aku sebab ia telah menulis tentang aku perhatikan Musa telah menulis tentang siapa Yesus karena naturnya sebagai manusia dia sebagai Allah juga oke percaya nggak oke nah ya kalau begini pasti kita buka dalam kitab Nabi Musa betul nggak Nabi kan Musa telah menulis tentang Yesus siapa tuh Yesus betul nggak betul nggak Tuhan kan betul ya betul kalau kalau sang Menez Tain Nabi Tain Nabi percaya ya lebih baik ayat yang ini berlaku tapi kan Tuhan anda percaya Nabi Musa oke berarti kita buka di kitab Nabi Musa contoh saya buka di kitab Nabi Musa siapa itu Nabi Musa Nabi Musa Nah itu baru pas Pak Bumbung clear oh kita buka contoh banyak ayatnya bisa buka cuma saya kasih singkat saja karena kita antri toh contoh dikeluarannya keluaran 6 ini luar 6 ayat 2 nih Pak Soma nih aku telah menampakkan diri kepada Abraham Ishak dan Yaakub sebagai Allah yang Maha Kuasa tetapi dengan nama aku Tuhan aku belum menyatakan diri sampai disini kau mengerti ketika tidak ya ya ngerti-ngerti Nah jadi pada waktu Tuhan datang Tuhan kan dalam bentuk tidak dia terlihat dia datang dalam guntur langit atau apa bunyi gemuruh kan piwa pohon yang terbakar api yang awan betul nggak ya tahu tapi Nabi Musa bertanya siapakah engkau Tuhan dia jawab apa I am who I am aku adalah aku aku adalah aku oke apa ya Nah makanya dia punya nama contoh begini Pak Bapak 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 sudah tahu nama saya Bapak Bapak sudah tahu wajah saya contoh wajah saya gelap Bapak cuma dengar suara saya nama saya belum ada Bapak cuma tanya siapakah engkau saya cuma bilang aku te anak toraya ditandar ya Kak saya anak toraya betul nggak ya ya paham ya nanti oke Bapak cuma tahu nama saya Bapak belum tahu saya cuma bilang saya anak toraya Bapak belum seorang Yahudi bertanya sama Yesus makanya sepetakan gini Allah tidak pernah mengatakan Allah cuma berkata begini nih Firman Allah kepada Musa tadi kita baca di kitab mana Yohanes kan Tandai berkata sama orang Israel betul nggak diberkata orang Israel betul toh tongan toh tongan ah ya ternak kuat eh apa puang nakwasis teh dapat buang Firman Allah kepada Musa atau minta nanti pakai bahasa Toraya ya ternyata bahasa Toraya Alkitab supaya lebih menarang baik-baik Oh ya menarang Oke yaitu Firman Allah kepada Musa aku adalah Allah coba lihat ini dalam bahasa Inggris tuh m2m aku adalah aku lagi firmannya beginilah kau katakan kepada orang Israel Israel Nah Yesus tadi kan berbicara dalam Yohanes 5 ayat 46 ada lagi berbicara sama orang Israel makanya Yesus katakan kalau anda percaya kepada Nabi Musa tentu kamu juga akan percaya apa yang ditulis oleh Nabi Musa nah ini Nabi Musa menulis ini beginilah kau katakan kepada orang Israel itu akulah aku telah mengutus aku kepadamu jadi begini Bapak telah Bapak aku nih aku telah mengutus aku Bapak telah mengutus Firman secara dalam Yohanes 1 ayat 1 Bapak telah mengutus Firman kepada Musa Oke paham ya Oh iya iya paham ya bahasanya nih yang diambil dari Yohanes tadi ini bukan dari Yohanes tadi ah dari Yohanes tadi mantap Oke perhatikan kita kembali ke keluaran kita lewat ke keluaran 6 oke 6 ya keluaran 6 tadi kan keluaran 3 oke nah nih oke perhatikan ya aku telah menampakkan diri kepada Abraham Isaac dan Yaakob sebagai Allah yang Maha Kuasa perhatikan Allah yang Maha Kuasa tapi dengan nama aku Tuhan aku belum menyatakan diri Oke sudah ya Nah ya saya perhatikan ah kitab dalam kitab Yesaya ini kan kitab nubuatan semua nah coba kau lihat ya nah disini saya ya saya ini kan menjelaskan nanti kelahiran Yesus toh anak manusia datang toh coba kita buka dalam Yesaya nah kita singkat aja ya Hai nah ini perhatikan disini disini Tuhan berfirman melalui nama Yesaya sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti akulah dia yang berbicara ya aku coba sama nih eh baca baik-baik ayat dulu ayat ini baru kita pindah coba kira-kira sudah mengerti baru kita pindah coba mengerti kan kira-kira bagaimana saudaraku iya 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 lanjut 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 ya kira-kira ayat ini eh sama nih mengerti Pak mengerti-mengerti paham Pak nah jadi Tuhan berbicara gini sebab itu umat-umatku maksudnya itu umatku yang percaya kepada Allah Abraham Ishak Ishak Ya kalau mereka percaya berarti mereka akan mengetahui nama Tuhan itu siapa nama Tuhan oke gitu ya ya udah mulai paham ya nah coba lihat disini ya ini saya akan buka kitab para nabi semua ya lihat ini sebab umatku nah pada waktu itu mulai dari Bapak baca dari kejadian sampai meliaki orang Israel belum tahu Tuhan punya nama siapa makanya nanti ada di kitab nih kita-kita semua contohnya setelah lo ya kitab Yesaya sembilan ini ya Yesaya sembilan ini nuwatan ini ayat lima nih sebab seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahan ada di atas bangunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib Allah yang berkasa Bapak yang ikal Raja Dami nggak mungkin seorang nabi mau lahir nanti begini nggak mungkin pasti Allah yang datang lahir dalam bentuk manusia pasti dia punya nama namanya siapa nah umatku akan mengetahui siapa namanya itu dia datang bukan sebagai utusan atau duta makanya disampaikan firman Tuhan ya firman Tuhan katakan bahwa saya lanjut aja nanti terlalu lama saya salah saya nanti Tuhan nggak papa nggak papa mau lanjut enak ini oke jadi begini ya nah nanti Tuhan datang ya jadi dia datang bukan dia mengutus tapi bukan seorang duta utusan dia sendiri yang datang menyelamatkan manusia seorang anakku nah makanya dia lalui saya 63 ayat 8 nah disini sampaikan bukankah ia berfirman ah bukankah dia sendiri yang Allah yang berfirman sungguh merekalah umat ingat kata umat ya tadi ya oke umatnya anak-anak yang tidak akan berlaku curang maka ia menjadi juru selamat mereka hanya Tuhan sang juru selamat dalam kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan mereka dia sendirilah yang menyelamatkan mereka ialah yang menebus mereka dalam tasinya dan belas tasinya ia mengangkat dan mengendong mereka selama zaman dahulu kala coba perhatikan yang bisa ada di zaman dahulu kala siapa hanya Tuhan bukan manusia untuk itu Yesus datang ke dalam dunia untuk ini kitab Yesaya ya kalau kita buka jadi begini kalau kita mau buka lagi di dalam kitab-kitab selanjutnya tapi karena Bapak bertanya coba kita buka ya ya Tuhan sendiri datangkan kita buka kitab Yeskiel ya semua firman Tuhan dikena makanya Pak Bobom tidak bisa berbicara satu ayat kalau anda bertanya satu ayat di otak Pak Bobom itu nanti jalan seperti rel kereta api ya ini contoh ya lihat ini aku akan menunjukkan kebesaranku oke tadi kan dia bilang aku akan datang namaku semua belum tahu nanti aku datang umatku akan mengetahui kami nama aku nah disini di kitab Yeskiel Tuhan Yesus berkata begini tapi waktu itu belum nama Yesus dia masih firman Tuhan berfirman begini aku akan menunjukkan kebesaranku dan ikudusanku dan menyatakan perhatikan aku akan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan oke untuk itu dia datang kedalaman kedalam dunia namanya siapa untuk itu dia datang kedalam dunia ya dia datang kedalam dunia tak namanya siapa ya siapa kita buka engin ya 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 nah ini ini malaikat yang menyampaikan ya sesungguhnya ekau akan mengandung pada waktu memberitakan kepada Maria sesungguhnya engkau ini ketat kepada Maria dalam kejadian 3 ayat 17 ya banyak ayatnya tapi nggak usah lah nanti lama sekali ya sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan endaklah engkau menamai dia Yesus ini ada dalam kitab Yesaya 7 ayat 14 oke Yesaya 7 ayat 14 nah dan Yesaya 9 tadi ayat 5 dan selanjutnya orang anak laki-laki bernama dia Yesus nah nanti setelah Yesus lahir nah sini kejadian 2 ayat 11 siapa Tuhan punya nama Yesus Kristus Kristus adalah Tuhan eh hari ini telah lahir bagimu itu jurus selamat ingat kata jurus selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daun iyalah itu Kristus Tuhan nama Tuhan siapa Yesus Kristus untuk itu Pak Bapak lihat di sini ya kita buka dulu dalam tetap Johannes Johannes pul ini tidak ada seorang nabi yang bisa berkata begini ini nggak perlu Yesus bilang begini saya ini Tuhan sembahlah aku nggak perlu ini Yesus katakan begini coba lihat gembalah yang baik oke Yesus berkata begini dia gembalah nah ini tau maka kata Yesus sekali lagi aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu makanya kita domba eh lihat Yesus katakan di Johannes 10 lagi ayat 5 oh Yesus katakan ini akan berikat-ikat terus dengan firman Tuhan di dalam kitab para-para nabi nih seharusnya kalau anak-anak Tuhan membaca ini berarti dia tahu bahwa dia Tuhan karena di sini Yesus pernah tidak pernah wal kata Tuhan tapi Yesus katakan pernah dia Tuhan di hari sabat nah coba Bapak baca ini akulah gembala yang baik gembala yang baik memberikan nyawanya coba baca ya gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya Bapak paham tadi Bapak punya pertanyaan hmm ya 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 kan Bapak bilang Yesus kok dia menyebut Tuhan ke domba-domba betul kan Yesus katakan ini akulah gembala Bapak lihat sini ya akulah gembala gembala ini siapa Yesus kan betul gak iya oke nah tidak ada seorang nabi di dalam kitab Taurat tidak ada bisa berkata bilang akulah gembala dalam perjanjian baru Bapak tidak akan bisa ketemukan bahwa rasul-rasul Yohanes murid-murid Yesus semua bisa berkata akulah gembala gak ada hanya Yesus bisa berkata akulah gembala yang baik gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya Bapak lihat ya umat adalah domba oke Bapak paham ya umat adalah domba gembala adalah Tuhan oke eh bukan Tuhan tapi Yesus bilang akulah gembala oke Pak oke 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 kita buka perjanjian lama ya kita buka perjanjian lama banyak ya tapi saya angkat aja di Yesus ya oke Bapak lihat saya kasih satu ayat ya Bapak perhatikan tadi gembala dengan domba ya oke kalau orang ahli Taurat harus dia memahami pada waktu Yesus berkata bahwa dialah gembala oke Pak ya Bapak perhatikan oke Bapak coba Bapak perhatikan yang gembala itu siapa domba itu siapa silakan Bapak baca sendiri loh sama nih coba baca loh santai kominu kamu adalah domba-dombaku domba gembalaku dan aku adalah Allahmu demikianlah firman Tuhan Allah nah kira-kira domba siapa gembala itu siapa ya domba dari sini kita baca bahwa domba itu ya kita-kita ini sedangkan gembala itu ya Allah sendiri nah terus nah terus kita kira dalam Yohanes 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 10 ini yang bilang mengaku gembala siapa ini yang ini hujankah hujankah berasih kok hujan 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 ini yang akulah gembala yang baik gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya nah sekarang gembala gembala coba 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 ini ya sebentar ya nih coba aja nih ini ayat ini saudara ku nih coba Yesus bilang apa coba saudara baca coba coba dengan lagali saatimu percayalah kepada Allah percaya juga kepada aku nah apakah ada seorang nabi bisa berkata percaya kepada Allah percaya juga kepada nabi ada gak gak ada toh enggak 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 oke nah untuk itu coba kita baca dalam ini ya ini kita kembali yang tadi ya coba kita kembali disini nah ini tadi kan kita baca bahwa nabi-nabi tidak bisa melihat Tuhan dalam bentuk manusia kan Tuhan cuma datang bercara nabi-nabi tidak tahu namanya siapa betul enggak betul enggak nabi-nabi yang ingin lihat dalam bentuk manusia betul enggak iya iya makanya Yesus katakan kepada murid-muridnya ini Yesus katakan ini ini tulisan merah loh oke ini tulisan merah kalau saya kasih begini ya ini tulisan merah loh ini kata Yesus ah iya warna merah kan kalau hitam-hitam sendiri kan betul enggak iya iya ah makanya Yesus katakan begini sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata ini kata Yesus nih ini warna merah maksudnya warna merah ini perkataannya Yesus iya perkataan Yesus oke kalau yang hitam bukan yang hitam itu begini yang hitam itu tulisan untuk apa yang nanti dikatakan oleh Yesus oke ini merah ya oh iya 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 lanjut-lanjut iya 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 Yesus berkata begini berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat oke perhatikan ayat 24 karena aku berkata kepada kamu itu banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya sampai disini anda paham dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya sampai disini paham belum iya 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 paham 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 nah jadi banyak nabi yang ingin melihat Tuhan dalam bentuk manusia tapi mereka tidak bisa melihat karena Tuhan belum menyatakan dirinya makanya di dalam kitab begini saudara ku ya kalau kau baca di dalam kitab orang orang Kristen dalam kitab Yahudi itu Tuhan selalu berbicara aku dia bapak juru selamat terang dunia oke paham ya oke paham oke kau lihat ya sebentar disini kolet ya disini bahwa tidak ada seorang nabi makanya Yesus punya murid-murid sudah melihat dalam rupa yaitu Tuhan banyak nabi yang ingin nabi Daud ingin nabi-nabi lain ingin lihat tapi mereka nggak bisa melihat mereka hanya bisa mendengar dalam bentuk api awan oh mereka nggak bisa oke sampai sini sudah paham biar saya lanjut oke halo sejati halo sejati 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 oh ya ada pakaiannya ya oke sudah nanti kita tunggu aja ya terima kasih banyak terus berkati oke selamat malam Pak King David ya selamat malam Pak King David ya oke bom bom ya selamat malam selamat malam sehat oke ya ya saya salam salam buat teman-teman dulu ya sudah berkah mudah tadi silakan oke eh selamat malam Pak John Nathaniel selamat malam oke selamat malam Pak Seno Haji selamat malam selamat malam milik selamat malam Pak Bumbon selamat malam Pak Bakiu melo sehat-sehat eh Oke selamat malam pada nih tak sahurka eh sahur trawet-rawet sama dulu haa-ha-ha Hai Rai Trawet-Rai Trawet-Rai kecil eh Rade-rawe silakan Padani Apa yang boleh sampaikan ya lomba Sebenarnya ada tiga yang usah sampaikan tapi satu-satu ada di yang pertama apa yang disampaikan oleh Pak Bumbum mungkin teman-teman yang lain juga bisa menjawabnya ya tentang saya tentang nama ajaib saya tertarik dengan nama ajaib itu ini merupakan pengetahuannya kan bagi umat Islam yang baru mengenal Alkitab mungkin di dalam perspektif kekristenan nama ajaib itu mengarah kepada Yesus dan tidak menutup kemungkinan juga di dalam perspektif Islam nama ajaib itu juga kalau kita mencoba menggali disini dari segi Alkitab ini bisa juga disekaitkan dengan Nabi Muhammad SAW kenapa bisa kesana pertama saya melihat nama ajaib itu di dalam Islam sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW belum ada nama Muhammad jadi sebelum nama yang diberikan oleh Abdul Muttalib kepada cucunya yang bernama Muhammad itu tidak dikenal Hai maka kenapa sampai akhirnya menamakan nama Muhammad itu sebagai cucunya yang baru lahir itu Hai di saat berada di Ka'bah yang notabene nya yang bisa menyentuh dengan hajarul aswad keajaiban itu terjadi secara spontanitas kakeknya mengatakan bahwasannya cucunya bernama Muhammad itu di ada catatan di dalam jirah Nabawi ya karena nama Muhammad itu sebelum menjadi Nabi itu tidak pernah ada di dalam kaum Arab ataupun kaum Quraish ataupun yang berada di sekitaran Ka'bah itu maka belum mengenal nama Muhammad maka kalau dikaitkan dengan ini pas sekali ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW menurut perspektif saya pribadi karena saya baru mengenal mengenal kita baru dua tahun ya kan jadi dengan nama ajaib itulah yang tidak pernah dimiliki oleh manusia yang berada di wilayah Ka'bah itu kalau kita kaitkan dengan Yesus ternyata Yesus juga banyak memiliki nama maka kalau dikatakan nama ajaib juga menjadi apa bias karena nama Yesus itu sangat banyak Hai disitulah secara perspektif saya pribadi nama ajaib itu bisa di lihat dari perspektif Islam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dikarenakan tidak ada nama sebelumnya maka dikatakanlah nama ajaib barangkali ke sana kalau pandangan umat Islam nih perspektif Islam itu bagaimana tanggapan teman-teman yang ada di room ini apakah diskusi santai ya ini pertanyaan bagus ini saya pikir wajar ya kalau padani menyampaikan dan dia tidak mempremi tapi dia bertanya apa dia bertanya mungkin ya jadi mungkin dari dia tidak menghasilkan cuma deh bertanya aja nama ajaib kiri-kiri teman-teman ada yang mau jelaskan coba tampilin ayatnya Pak ya jangan dulu dari tim kita kasih kesempatan buat teman-teman dulu yang lain bisa berapologi Aduh jangan nggak boleh jangan kita selalu aja kita sempat buat teman-teman yang lain jangan tim solatnya sabar bulu tarik nafas lah tadi kalian kan tak boleh kesempatan mereka juga berjawab itu Pak apa-apa maka bonggung penggat orang gatel aja ah hehehe mereka kan ingin goblok selama ini kan kita yang kesempatan Pak bombom saya jawab sebagai orang yang awam lah yang bukan pendeta silahkan silahkan santai kita ngobrol santai ya ini bulan puasa ya terbenar guys saudara kita yang muslim ya lebih Pak Dhani kalau saya menurut saya pasti tidak ada hubungannya kepada Nabi Muhammad karena kenapa Tuhan kita saja beda jadi memang Allah SWT itu tidak dikenal ya tidak dikenal di sejak dari Nabi-Nabi dulu itu tidak dikenal juga di dalam perjanjian lama jadi kalau alanya beda pasti tiba-tiba tidak mungkin nama itu tiba-tiba mengarah ke sana jadi simple saja so sebenarnya kemudian tetapi koreksi kalau salah ya kemudian yang saya dengar bahwa nama nama Nabi Muhammad itu kan lama baru muncul katanya itu namanya dulu kondak salah apa katanya kalau koreksi kalau salah dan kemudian ini nama yang ajaib ya maaf saja sama sekali tidak bisa disandingkan ya karena kalau di dalam perjanjian lama nama yang ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja damai ya jadi itu sama sekali tidak nyambung Pak seseorang yang sudah mati yang ada dalam kuburan yang sampai hari ini tidak bisa berbuat apa-apa yang tidak pernah melakukan mujizat sedikitpun yang berdoa kepada Allah tetapi tidak pernah Tuhannya datang menyatakan keajaibannya kepada dia itu menunjukkan bahwa ini bukan Nabi yang ajaib berbeda dengan Yesus apapun Yesus lakukan selalu tidak terdengar oleh Bapaknya tidak ada doa Yesus yang tidak didengar oleh Bapaknya tidak ada pernah mujizat yang gagal dilakukan oleh Yesus bahkan Yesus di atas gunung ketika dia berdoa dan dia di apa dia bercahaya dia didatangi Maka malaikat itu turun kepada dia Allah sendiri itu menyatakan dirinya kepada dia dan murid-muridnya itu melihat Musa dan Elia dan Petrus mengatakan kepada dia yang bilang alangkah indahnya kalau kita mendirikan tiga kema disini satu untuk Musa satu untuk Elia dan satu untuk Tuhan Yesus tetapi apa Bapak bilang inilah anak yang kukasihi artinya apa jangan pernah menyandingkan Yesus Kristus yang anaknya yang tunggal tidak ada bandingannya di bumi ini dialah yang awal dia yang akhir dia akan datang mengakimi nanti kemudian mau dibawa-bawa namanya untuk setarah dengan orang yang sama sekali maaf ya yang sama sekali tidak ada bandingannya nah itu yang perlu saya sampaikan kepada Pak Dani kemudian saya singgung sedikit dengan judul malam ini yaitu sorga ya sorga orang Kristen dengan sorga 72 bidadari ini saja sebenarnya menjadi jurang pemisah bahwa kekristenan itu sangat sinkron dengan apa yang bukanlah sangat sinkron bahwa kekristenan adalah memang benar-benar memiliki sorga yang asli karena Yesus sendiri mengatakan jangan sesat sebab di sorga tidak tidak ada kawin mengawin tiba-tiba ada sorga yang menjaminkan 72 bidadari dan yang saya herannya lagi banyak daripada orang-orang yang percaya sorga 72 bidadari ini yang berasal dari perempuan sementara menurut saya itu sangat merendahkan wanita ya maksa ada seorang istri yang akan rela untuk melihat suaminya nanti suatu saat di sorga dia tidur dengan orang lain dengan 72 bidadari itu saja sudah tidak masuk akal nah maka jelaslah apanya dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa terang telah datang tetapi mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang mereka membenci terang itu kenapa karena perbuatan mereka jahat mereka tidak mau datang kepada terang supaya perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu tidak nampak jadi orang yang jahat yang hanya berpikir dengan seks yang hanya berpikir dengan semua yang berbau daging dia akan suka bersembunyi dalam kegelapan dia tidak kamu datang kepada terang nah itu sangat jelas bahwa orang yang masih mempercayai tentang sorga 72 bidadari malam ini bertobatlah pasti ini bukan berasa dari Tuhan Iya itu saja pada nih terima kasih ya boleh saya tanggapi ya silahkan pada saya mau tanya sedikit aja simple singkat dan pada apakah hubungan seksual itu suatu kejahatan di mata Tuhan silakan dijawab yang bertanya yang yang membuat statement tadi Hai tapi mungkin supaya tidak melebar dulu ya Pak Dania eh bahas yang tadi aja dulu Pak yang Bapak bilang mengenai ajab ya ajaib ya Pak Batu Karang itu dulu ya tadi kan Bapak Batu Karang apa yang tadi yang menyebabkan sudah melebar kepada surga tadi makanya saya layan ya nanti ya nanti Bapak tanggapin mengenai itu ya tapi sebelum itu mengenai ajaib tadi Pak ya Pak Dhani ya itu Pak Dhani sudah baca penuh belum ayatnya Pak nggak saya kan hanya mendengar saja yang dipaparkan bukan barusan nama yang ajaib disitu kan tidak ada masalah dia bertanya dia bertanya silahkan teman-teman baca silahkan ya makanya itu Pak Dhani kan mengambil disini nama ajaib ya kalau nama ajaib nggak ada disitu Pak Dhani nama ajaib tetapi dia dikaitkan dengan penasehat ajaib ya jadi dia bukan nama ajaib bukan tapi dia penasehat yang ajaib begitu ya betul apa-apa dasar Pak Dhani mengatakan bahwa ini juga ada kaitannya dengan Muhammad ya karena Pak Dhani yang ngomong ya makasih karena kalau Pak Dhani berkata ini juga adalah Muhammad berarti apakah Muhammad itu Tuhan bagi Pak Dhani silahkan ya yang jelas Nabi Muhammad SAW itu bukan Tuhan dia manusia itu pasti kemudian kalau anda kaitkan dengan penasehat ajaib maka yang ada dalam diri Rasulullah SAW adalah nasihat makanya akan dikatakan oleh Rasulullah ad-dinun nasihah ajaran agama Islam itu adalah nasihat makanya secara kalau dikaitkan dengan nasihat sangat luar biasa tambah menambah keyakinan saya bahkan bisa menambah keyakinan kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia yang mendengarkan channel ini ya itu karena Pak Dhani mendengarkan potongannya saja tetapi makanya harus dibaca dengan satu konten bahwa namanya akan disebut yaitu penasehat yang ajaib ala yang perkasa Bapak yang kekal jadi kalau nabinya Bapak bukan Bapak yang kekal bukan Raja Damai bukan ala yang perkasa berarti tidak bisa dipisahkan Pak ya tidak bisa diambil saja tidak bisa sepotong kemudian ajaibnya diambil sepotong kemudian ajaibnya diambil ala perkasanya ya jadi begitu Pak jadi maaf ya jadi begitu Pak jadi maaf ya tidak ada namanya ya saya tambah sedikit Pak nah jadi begini Pak Dhani ini tidak bisa diambil sepotong karena ini beberapa jabatan yang disebut di dalamnya ini berbicara untuk satu orang gitu loh jadi kita nggak bisa kalau Pak Dhani mengatakan ajaib nah itu untuk Nabi kami tuh kalau Bapak yang kekal apakah cocok? Allah yang perkasa apakah cocok? tidak cocok kalau cocokmologi ya nah tapi maka Pak Dhani perlu dilihat nih ini ayatnya menarik sekali Pak Dhani bahwa ada berbicara mengenai kemanusiaan dan ada berbicara mengenai kealahan ya coba seorang anak telah lahir bagi kita itu manusia apa Tuhan tuh? itu kemanusiaan ya terus kemudian dikatakan ini saya bacanya bahasa Indonesia ini lagi sebentar saya cari ITB-nya ya nah sebab seorang anak telah lahir itu kemanusiaannya ya untuk kita seorang putra diberikan putra itu kemanusiaan tapi kemudian ketika dia berkata lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib Allah yang perkasa bapak yang kekal raja damai itu sudah berbicara kealahan nah maka ini kalau mau disingkronkan sangat tidak cocok kalau Pak Dhani oke saya bisa komen kita satu-satu aja bahas ya satu-satu maaf ajaib sudah ya supaya enak supaya enak perkasa berarti itu ada menunjukkan perlawanan sehingga dia dikatakan perkasa karena ada perlawanan sehingga bisa dikatakan perkasa kalau orang tidak ada perlawanan apa bisa dikatakan perkasa itu logika dia bisa dikatakan perkasa apabila ada perlawanan maka terbukti Nabi Muhammad juga melakukan perlawanan terhadap orang-orang kafir dan dia selalu memenangkan itu yang perkasa nya kemudian raja damai kita belum kepada bapak yang kekal ya kita langsung ke raja damai dulu dia seorang Nabi Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin kaum muslimin dan bisa mendamaikan seluruh jajirah Arab berapa juta manusia di bawah kepemimpinannya dan sampai sekarang Islam tetap patuh kepada ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang terserah di dalam akuran maupun di dalam hadis itu memuktikan keperkasaannya ada perdamaiannya ada tinggal masalah Bapak yang baik saya tanggapi ok saya tanggapi ok kita berbicara Yesaya 9 ayat kelima seorang anak telah lahir untuk kita ayat ini menubuatkan kelahiran Mesias atau Juru Selamat Yesus Kristus kelahirannya akan terjadi pada saat di tempat tertentu di dalam sejarah dan Mesias ini akan lahir dengan cara yang unik dan sangat menakjubkan Nabi Yesaya mencatat empat nama yang akan menandai tugasnya sebagai Mesias yang pertama penasehat ajaib Mesias sendiri akan menjadi keajaiban adik kodrati ya bahasa ibraninya pele hanya dipakai untuk Elohim saja tidak pernah untuk manusia atau pekerjaannya ia akan menunjukkan sifatnya melalui semua perbuatan dan mujisatnya Yesus membuat mujisat penasehat ajaib ini akan merupakan penjelmaan hikmat sempurna dan mempunyai kata-kata hidup kekal selaku penasehat ia akan menyingkapkan rencana keselamatan sempurna ayat kedua yang kedua Allah yang perkasa di dalam Mesias seluruh kepenuhan kealahan atau Yahweh atau Elohim akan berdiam secara jasmania Yohanes 1 ayat 1 dan 14 bisa dibaca itu yang ketiga Bapak yang kekal ia bukan hanya datang untuk memperkenalkan Bapak Sorgawi tetapi Yesus sendiri akan bertindak terhadap umatnya secara kekal bagaikan seorang Bapak penuh belas kasihan yang mengasihi melindungi menyediakan kebutuhan anak-anaknya bisa baca dalam Masmur serat 13 yang keempat Raja Damai pemerintah pemerintahnya akan membawa damai dengan Elohim bagi umat manusia melalui pembebas tingkan dengan Roma 5 ayat 1 dan Roma 8 ayat 2 jadi tidak ada korelasi dengan manusia yang namanya Muhammad tidak ada korelasi sama sekali sudah jelas kupasan ini sangat luar biasa silahkan teman-teman yang lain amin oke saya nanggapin boleh enggak Pak bom lanjut lanjut saya nanggapin boleh enggak lanjut santai ya iya kalau tulisan Allah yang perkasa disebut buat Muhammad berarti Pak Dhani mengakui dong kalau Muhammad itu Allah ya Pak ya oke kan saya hanya membaca di kitab anda iya kan ini tulisannya Allah yang perkasa berarti Pak Dhani yakin itu Muhammad adalah Allah Pak ya kalau anda mengatakan Allah itu sang pencipta nah itu kita harus kita sepakat tidur jangan sampai iya kan tadi Padani bilang saya kan berdasarkan yang perkasa itu kan dengar dulu Padani anda katakan Allah itu kan adalah Tuhan Tandri Padani bilang yang perkasa itu kan membuat Muhammad tadi segala macam dalam apa premisnya Pak Dhani kan itu tulisannya Allah yang perkasa kan itu tulisannya Allah yang perkasa apa Muhammad itu Allah ya Pak ya bukan Pak kalau kami di dalam perspektif Islam Allah ya udah selesai terima kasih Allah itu siapa apakah sang pencipta atau bukan saya kan teman-teman dari teman-teman tolong jelaskan teman-teman iya kalau saya kan orang singkat Pak bumbung kayak nggak tahu saya aja singkat aja selesai ya terus bapak yang kekal emang emang Nabi Muhammad itu bapak yang kekal Pak emang masih hidup ya 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 jadi kalau kita lanjut yang tadi masalah wanita itu ya ya tadi Padani punya pertanyaan ya oke oke sedikit-sedikit Pak Bombong tadi kan Pak ya Pak Pak Dhani bilang begini Muhammad itu sebentar Pak Dhani penasehat ajaib Pak Dhani ingat nggak peristiwa orang Muhammad datang kepada petani kurma ya kemudian Muhammad memberikan nasehat kepada mereka sama lagak-lagaknya tau nggak itu Pak Dhani Pak Jeki saya tahu itu sering diungkapkan oleh edisi jangan lupa baca ayat 6-nya itu kuncinya disitu Pak hmm itu kuncinya dia baca ayat 6 ya saya 9 ayat 6 itu udah kuncinya udah nggak bisa dibantul ada suara singa keluar ada suara singa keluar dari kandang loh lagi batuk ya 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 silahkan Pak Bapak yang kekal yang Muhammad Bapak yang kekal Pak hehehe oke saya jawab boleh badanikan satu titik satu titik kita harga ya teman-teman ada bulan puasa jadi kita nggak boleh oke santai Pak boleh saya jawab silahkan 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 maka perspektif saya Bapak yang kekal ini konotasinya adalah Al-Qur'an Al-Qur'an dikatakan imam kami hehehe korelasinya pada nih pada nih sama sekali tidak ada korelasinya ini ini perspektif Islam saya kenal sebentar oke islam bisa saya menjelaskan dulu Pak ya ya saya memang kok dipotong-potong gimana ini begini Pak saya hanya berbicara perspektif Islam berdasarkan penyamatan saya Bu Nadi ya nggak percaya kita biasa ya begini teman-teman semua kalau Pak Dhani mengatakan bahwa Yesaya 9 ayat 5 merupakan gambaran nabinya pertanyaan saya di ayat 6 ini koncinya Bapak yang kekal Raja Dame besar kekuasaannya apakah Muhammad punya kekuasaan yang besar dan Dame sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud di dalam kerajaannya Muhammad punya kerajaan nggak ada nggak kerajaannya Muhammad saya tanya jangan asal jangan asal jangan asal bicara ya ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya itu tertulis pada abad ke saya sebentar saya cari sebentar jadi jangan bicara sembarangan kalau tidak tahu intinya apa sebenarnya latar belakang daripada Yesaya ini ya ditulis pada tahun 700 sampai 680 sebelum masehi itu tentang hukuman dan keselamatan sudah jelas hukuman dan keselamatan nah disini ayat 5 ayat 6 itu tidak bisa dilepaskan ya saya belum bongkar yang begitu banyak ayat lain lagi ini yang mendukung semua ini ada banyak ayatnya ya disini dikatakan besar kekuasanya dan damai senjata tidak akan berkesudahan di atas tahta daud dan di dalam kerajaannya karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran saya kira Muhammad dengan perang dengan pedang tidak ada keadilan ya kita bisa baca banyak ayat itu di dalam akuran tentang peperangan dari sekarang sampai selama-lamanya itulah kecumburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini jadi sudah jelas ini nubuatan bukan tentang Muhammad ini kitab nubuatan bukan tentang Muhammad tetapi tentang Mesias yang sudah saya bacakan tadi itu tidak bisa dilepas dengan penasehat ajaib tidak bisa dilepaskan dengan Allah yang perkasa tidak bisa dilepas dengan Bapak yang kekal dan Raja Damai kemudian dikunci dengan ayat 6 itu sudah selesai dan tidak ada sudah selesai semua itu oke boleh saya tanggapi Pak Bumbum silahkan silahkan makanya saya katakan Anda tunjukkan bukti ya dengan dalil ya ini analisa analisa saya paham gak dengan analisa analogi saya di saat saya membaca ini maka konotasi pemikiran saya pribadi saya sekali lagi ya pemikiran analogi saya pribadi sangat cocok sekali kalau dikaitkan dengan Nabi Muhammad saya bersama saya bersama bagaimana saya sampaikan tadi bicara Bapak itu adalah menunjukkan kepada Tuhan sangat tidak sangat sangat tidak ini nama satu 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 ya biar gak berisik enak jadi diskusi saya bersesai oke saya selesai oke saya selesaikan dulu ya kenapa saya menganalogikan demikian di karena ini korelasinya dengan ayat ini itu berdasarkan pengamatan saya pribadi kenapa saya mengamati seperti itu dikarenakan disini ada sebutkan semuanya cuma satu aja yang sebelum tadi belum kelar yaitu Bapak yang kekal maka Bapak yang kekal ini adalah Al-Quran bagi kami Al-Quran itu kekal sampai hari kiamat dan Al-Quran ini tetap menjaga itulah kekekalannya berarti ada dua yang kekal pada nih Allah dan Quran diam dulu diam dulu biar dulu bicara biarkan aja nanti kali lagi ini analogi saya ya analogi pahami dulu analogi saya jangan bertanya-tanya lagi ini analogi saya di dalam maksud Anda adalah cocok kologi benar saya berupaya untuk melakukan cocok kologi karena ada kemiripan benar itu saya melakukan cocok kologi berarti ada dua yang kekal ya pada nih ya Quran dan Allah ya karena ada kemiripan inti benang merahnya ada pada diri Rasulullah Insya Allah kalau kekal tadi Bapak yang kekal adalah perspektif saya adalah imam maka Al-Quran itu adalah imam kami Muhammad Nabi kami Ka'bah adalah Qiblat kami itu yang kami selalu saya sampaikan di dalam Habis Sarawih ya Habis Sarawih ini tadi barusan kami mengatakan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Imam kami Al-Quran kemudian Qiblat kami adalah Ka'bah itu kami selalu lantunkan Habis Sarawih ya ya Pak Dady ini judulnya saja sudah sudah judulnya saja ya Perikops sudah mengatakan kelahiran Raja Damai judulnya saja sudah kelahiran Raja Damai Anda mau bantah seperti apa lagi kalau Anda mau analogikan ke Nabi Anda itu tidak cocok sebab apa latar belakang sejarah penulisan daripada kitab Yesaya ini anak Amos ya adalah Yerusalem pada masa pemerintahan empat Raja ya Raja Yehuda Usia Yotam Ahas Hiskia jadi Usia Yotam Ahas dan Hiskia ya ini latar belakang penulisannya Yesaya itu hidup sejaman dengan Nabi Hosea dan Mika ia bernubuat selama perluasan yang mengancam dari Kerajaan Asyur keturunan terakhir Israel Kerajaan Utara serta kemerosotan rohani dan moral di Yehuda Kerajaan Selatan Yesaya memperingati Raja Yehuda atau Ahas untuk tidak mengharapkan bantuan dari Asyur melawan Israel dan Aram ia mengingatkan Raja Hiskia setelah kejatuhan Israel tahun 722 sebelum Masehi agar jangan mengadakan persekutuan dengan bangsa asing menentang Asyur ia menasihkan kedua Raja itu untuk percaya Tuhan saja sebagai perlindungan mereka Yesaya mempunyai pengaruhnya terbesar pada masa pemberian Raja Hiskia jadi tidak ada korelasi dengan Nabi Muhammad yang anda cocok-cocok mologi disini karena sudah jelas dari judul perikobnya saja kelahiran Raja Damai yang sudah dikita baca tadi sampai pada ayat terakhir ayat ke-6 itu jadi apa korelasinya kalau orang mau cocok mologi ya silahkan itu pendapat pribadi tapi ayat ini jelas sudah di yang saya katakan tadi apa itu penasehat ajaib apa itu Allah yang perkasa apa itu Bapak yang kekal dan apa itu Raja Damai sudah jelas bahkan kalau anda mau ayat-ayatnya banyak sekali kalau saya baca satu persatu ini untuk mendukung semua ini terima kasih nah sekarang pertanyaan saya ke anda kalau anda mengatakan itu adalah Muhammad tolong tunjukkan ayat-ayat Alquran yang ada nubuatan di dalam Alquran ayat-perayat bukan hanya logika anda saja yang berbicara silahkan boleh saya tadi saya sudah sampaikan saya menganalogikan cocokkologi karena kita masing-masing melakukan cocokkologi di pihak anda mengatakan cocokkologinya dengan Yesus loh ini bukan cocokkologi dengan dulu dengan dulu jangan dipotong lah iya saya bantah anda mengatakan kami cocokkologi saya bantah saya bantah kamu ini saya baca ini saya punya buku dan ini sejarah nggak bisa dibantahkan lagi saya punya buku sejarahnya nah kalau anda mau katakan itu tolong anda tunjukkan ayat-ayat Alquran anda yang mengatakan semua ini sesuai dengan apa yang kalimat anda katakan penasehat yang ajaib itu apa artinya tadi saya sudah jelaskan penasehat ajaib itu apa ini saya sudah menyampaikan hadis adi nunaseh rasulullah katakan adi nunaseh agama islam itu adalah nasehat loh apalagi ini bukan berbicara agama pak pak dani ini ini bukan agama ini ini bicara pribadi pak ya ini bicara pribadi saya menanggapi punya padani sebentar sudah selesai saya nanggapi saya sudah paham nanti dulu terus jadi saya begini ini ini pribadi saya ya mungkin di kekristianan mengklaim penasehat ajaib itu adalah Yesus kalau mau punya handset headsetnya Pak Lobo ya di sana tidak dicantumkan nama Yesus di dalam Yesaya maka loh orang kristen juga menanggapi bagi orang Islam yang baru membacanya juga tidak salahnya kalau dia mengklaim kalau itu adalah ditujukan kepada Nabi Muhammad dimana letak salahnya kita sama-sama mengklaim karena ayat tersebut tidak menampilkan secara spesifik tentang nama Yesus ini bukan klaim padani ini bukan klaim dari judul perikopnya saya sudah mengatakan kelahiran Raja Dame Raja Dame itu siapa gini 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 boleh Raja Dame itu siapa boleh ya Yesus Kristus Raja Dame ada ayatnya boleh ini ini ada ayatnya Raja Dame itu Yesus Kristus bagaimana Pak Lobo Pak Lobo Pak Lobo jangan Pak Lobo tolong saya suruh padani baca yang ini Pak setelah yang terangkat saya nanti padani kalau ya padani nggak boleh nafsirin kitab orang saya nak oke oke silahkan ini bukan ini bukan penafsiran loh Alkitab itu tidak boleh ditafsir padani Alkitab tidak boleh ditafsir ya cocokologinya dengan menafsirkan padani ayat menjelaskan ayat padani beda ini karena saya tidak mencantumkan nama Yesus secara spesifik lo aneh saya baca sekarang ini saya baca sebab itu ya Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel ah Immanuel siapa itu apa itu Immanuel pertanyaannya apakah anda tahu Immanuel itu apa silahkan jawab padani oke saya saya bisa sampai palidara satu dulu oke itu aja ya silahkan palidara oke ya selamat malam shalom semuanya kalau saya belain pak dani saya ikutin maunya pak dani bener boleh dia itu menganggap itu Muhammad baik eh betul itu untuk Muhammad ayat ini berarti salah dong iya salah pak sebentar pak sebentar pak biar kita ikutin maunya pak dani berarti pak dani percaya apa yang dikatakan saya semua pak ya benar nggak pak dani saya bicara cuma ayat ini hanya ayat ini yang yesaya banyak ngomongnya ini kita bicara yesaya nih ini konteksnya yesaya yang ngomong kan jadi pak dani mau memperspektifkan bahwa yesaya bicara tentang Muhammad kan oke oke pak dani ya kita berarti kita berarti yesaya iya iya apa dani menganalogikannya ya sesuai oke kalau begitu pak bom-bom tolong dibuka pak biar dani bisa menganalogikan lagi karena yesaya kan banyak nubuatan nubuatan oke ini pak di tolong dibuka yesaya 21 ayat 13 pak ini masih yesaya nih ya satu kesatuan yesaya sudah iya coba pak dani ini untuk untuk siapa ini pak dani kalau menurut perspektif pak dani iya kita baca dulu iya baca dibaca tempat ilahi terhadap Arabia diberlukan di Arabia kamu akan bermalam hai kafilah kafilah orang dedan iya jadi untuk siapa nih pak dani untuk siapa ini pak dani saya nggak tahu orang dedan ini orang apa oh nggak tahu oke kalau nggak tahu di yesaya 13 ayat 21 pak tolong buka pak ini saya semua kita buka berarti nubuatan nubuatannya saya kan untuk Muhammad menurut perspektif dani dibaca pada nih yesaya 13 ayat 21 iya tetapi yang akan berbareng di sana ialah binatang gurun dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu burung-burung unta akan diam di sana dan jin-jin akan melompat-lompat oke untuk siapa untuk siapa ini yang ini nubuatan untuk siapa menurut perspektif pak dani ini nggak ada ditujukan kepada siapa oh nggak ada ya coba kita baca dengan tetapi yang akan berbareng di sana ialah binatang jadi yang berbareng di sana ialah binatang gurun dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu jadi rumah-rumah binatang itu adalah dipenuhi dengan burung hantu burung-burung unta akan diam di sana juga dan jin-jin akan melompat dan di sana juga ada jin-jin yang melompat apa masalahnya apa masalahnya masalahnya korelasinya disini binatang gurun Muhammad ada di gurun nggak ya Nabi Muhammad SAW kan berada di gurun di gurun oke cocok berarti cocok ya dengan Muhammad Muhammad ini pernah di kerumuni jin-jin nggak Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW itu memang ada jin yang mendatanginya oke cocok dua iya kalau mau buka lagi oke kita ikutin maunya Pak Dhani berarti cocok ya tolong dibuka lagi di Yesaya 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 44 iya 44 boleh Pak Bombom tahu itu 44 aneh-aneh aja kita buka 9 ini jadi ini ternyata Pak kita harus mengakui ini Yesaya ini berbicara tentang Muhammad bener Pak Dhani saya saya sepakat dengan Pak Dhani oke Pak Dhani ini baca lagi Pak kebodohan pemujaan patung orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesiasiaan dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa oleh karena itu mereka akan mendapatkan malu iya sebentar sebentar dan korelasinya dalam alat ini memang benar itu di dalam kabah dulunya sebelum datangnya ajaran cocok lagi tiga cocok oke terus oke lagi ini sebelum datangnya akurat ya betul-betul oke siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah siapakah yang cocok ya iya itu terus iya betul 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 kainnya untuk memanaskan diri lagi pula iya menyalakannya untuk membakar roti tapi juga iya membuatnya menjadi Allah lalu menyembah kepadanya iya mengerjakannya menjadi patung lalu kepadanya iya zaman dahulu sebelum datangnya Islam iya zaman sebelum datangnya iya iya sebentar sebelum datangnya Islam menyembah patung-patung terus kemudian setelah Islam menyembah Allah kan betul iya iya cocok empat tapi ini enggak ada korelasi dari saya ada korelasinya nanti mantap padani mantap oke lanjut padani apalagi dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah menjadi patung sembahannya iya sujud kepadanya iya menyembah dan berdoa kepadanya katanya tolonglah aku sebab engkau lah Allah aku oke sebentar maksudnya begini padani sujud enggak menyembah kepada Allah saya bukan sujud kepada Allah saya hanya diperintahkan sujud menghadap Ka'bah enggak sujud enggak kalau menyembah kepada Allah sujud enggak kami enggak pernah menyembah Allah kami menyembah apa yang diperintahkan Allah oh padani enggak pernah menyembah Allah enggak pernah enggak pernah menyembah Allah bener enggak pernah oh jadi yang padani sembahnya apa Islam itu tidak ada satu penumat Islam di muka bumi ini yang menyembah Allah yang ada disembahkan adalah menyembah untuk menghadap sebagaimana yang diperintahkan Allah menghadap ke Masjidil Haram enggak masalahnya bukan menyembah ke Masjidil Haram di sini kan kayunya dibuat jadi Allah patung sembahan terus sujud kepadanya sujud menyembah terus mengatakan engkau lah Allah ku kalau padani menyembah berdoa menyembahnya ngomongnya apa Allah engkau lah Allah ku satu-satunya atau tiada Tuhan selain Allah kan begitu jadi ini kan cocok padani umat Islam makanya kalau pengetahuan orang itu kan berbeda ya iya 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 kalau orang yang sudah meningkatkan ilmu pengetahuan dia tidak pernah menyembah Allah kok yang disembahnya adalah perintahnya menghadap kepada Kaabah hmm terus yang lima sholat sholat itu ngapain Mbak sholat itu kan perintah iya perintah yang mencipta Allah sumbasa untuk menghadap Kaabah untuk apa selama lima kali dalam satu hari satu malam menghadap Kaabah hanya menghadap Kaabah makanya umat Islam sekali lagi saya katakan saya tegaskan umat Islam itu hanya melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan enggak ada yang lain itu suntunan pengajaran di dalam Islam jadi menyembahnya kepada siapa kami tidak pernah menyembah kami hanya melaksanakan perintah untuk melaksanakan perintah Allah iya untuk apa iya sujud yang sebagaimana Allah perintahkan kepada umat Islam untuk sujud ya tujuan 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 sujud untuk apa masa tujuan kami hanya melaksanakan perintah kami tidak mau tahu tujuannya apa itu urusan Allah kami hanya melaksanakan perintah melaksanakan perintah melaksanakan perintah dan menjadi halangan perintah siapa perintah yang pencipta alam semesta siapa namanya Allah terus untuk ngapain mengikuti perintah Allah manfaatnya apa masalah manfaat atau tidak kami hanya melaksanakan perintah kami tidak peduli manfaatnya itulah orang-orang yang beriman oh jadi gak ada manfaatnya ya untuk sujud tidak nanti kita yang merasakan oke 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 terus lanjut oke berarti fix bahwa Pak Dhani tidak menyembah Allah tidak berdoa kepada Allah dia hanya menjalankan yang ditambah-tambah kalimat saya oke berdoanya kepada siapa kan tadi saya tahu kalau berdoanya kami kepada Allah kepada Allah sujudnya itu berdoa atau bukan bersujud nah sujudku berdoa sujud itu artinya sholat sholat itu artinya melaksanakan perintah Allah sholat itu apa sholat 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 itu apa artinya apa sholat didikan sholat didikan sholat 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 apa artinya sholat melaksanakan perintah itu aja berdoa apa artinya bagaimana dalam bahasa Arab berdoa doa ya doa doa itu kan bahasa Arab oh doa berdoa berdoalah kamu kepadaku ini saya akan aku kabulkan sholat sholat beda dengan doa ya bedalah aduh gimana iya jadi sholat saya ketegaskan saya makin bikin sholat dengan doa itu berbeda jadi Pak Dhani lima lima kali sehari ngapain pak melaksanakan perintah perintah untuk apa tujuannya itu tujuan Allah masa kita mau tahu tujuan Allah oh jadi Pak Dhani gak tahu tujuannya Pak Dhani sholat lima kali sehari oke 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 baik kami efeknya dengan sujud dihadap Allah oke baik sama bagi kami ya itu mendapatkan ketenangan jiwa ketenangan hati konten lagi besok oke konten lagi oke terus lanjut oke ya Pak Pak Bombom silahkan tiba-tiba umat islam tidak menyembah Allah tetapi umat islam melaksanakan perintah Allah untuk sujud menghadap Ka'bah jangan dipotongan itu jangan dibuat sujud menyembah ke arah Ka'bah oke kali lagi saya ulangi kembali supaya tidak lancur dalam kalimatnya ya umat islam tidak menyembah Allah tetapi melaksanakan ya melaksanakan melaksanakan perintah Allah untuk sujud menghadap Ka'bah sujud menghadap Ka'bah oke sujud ya sujud coba direkam baik baik dicatatkan ya sujud umat islam tidak menyembah Allah catatnya umat islam tidak menyembah Allah tetapi melaksanakan perintah Allah untuk sujud menghadap Ka'bah tujuannya sujud menghadap Ka'bah apa tujuannya tujuan itu haknya Allah hak bergatif Allah kami hanya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu intinya jadi menghadap Ka'bah itu untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya begitu ya Pak Dhani iya itu salah satu perintahnya oke perintahnya ya jadi perintahnya perintah Allah iya perintahnya suruh sujud menghadap Ka'bah iya cukup selesai tujuannya apa Pak Dhani nggak tahu ya oke itu ada efeknya efek sampingnya mendapatkan ketenangan itu udah menjadi efek bukan tujuan oh efek bukan tujuan ya jadi Pak Dhani beragama berdoa kepada Allah tidak ada tujuannya cuma cari efek itu berdoa sholat tadi saya bilang sholat dengan berdoa itu beda oke Anda menyatukan kan Bapak Pak Dhani tadi bilang Anda berdoa juga berdoa nggak kepada Allah berdoa itu bukan di saat kita sholat oke oh saat berdoa itu ngapain saya boleh kok iya berdoa itu ngapain Pak untuk apa berdoa meminta permohonan supaya kita hidup di muka bumi ini selamat dari gangguan-gangguan setan dari gangguan-gangguan gini yang jauh sudah ada Pak Dhani udah jelaskan Udah 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 Oke ya udah Yesaya 65-44 Pak ini kok ya makin jauh nih Pak Bumbum melanceng kemana-mana nih nggak kan dalamnya saya tadi Pernah pada namang ini kan oh ya Pak cocok ini udah cocok semua ini saya bener Hai Coba badani duduk apa duduk baca hahaha saya lihat ada yang duduk di kuburan enggak pada dia makanya sama beda ya beda padanya ada beda coba badan-badan yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka Oke salah satunya tapi suka di gua-gua kan karena sudah satu saja tidak masuk dalam kriteria sudah diguang sudah diguang suka diguang apa apa yang suka diguang dapat wahyunya diguang iya di gua hero Iya cocok lima lanjut ya banyak juga nabi-nabi yang dapat diguang wajib ada juga ada juga ada nggak ada nggak ada nanti baru kita ke Alkitab kita lihat dulu ya saya lanjut Pak iya saya ya Hai coba pabombom pabombom yang lebih tahu ya saya saya nya saya 21 sudah ya ya saya dulu Oke sudah iya terus 60 coba ya ya saya 60.000 Hai Pak Gidara grogi hadapi Dhani ini nggak salah ngomong duduk ini ini ya saya lihat tulisan duduk langsung lihat mukanya Dhani jadi ngeduduk ini sudah ya ini sudah ya ini belum ya oke seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan pada waktu terjaga perutnya masih kosong atau seumpama seorang yang haus bermimpi ia sedang minum pada waktu terjaga sehingga sesungguhnya ia masih lelah kerongkongannya masih dahaga demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa Hai apa korelasinya dengan Nadi Muhammad apa korelasinya dengan saya yang nama ajaib ya saya 32 Pak enggak 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 bukan korelasinya yang membuatkan tentang Muhammad ya saya ajaib 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 jadi banyak ajaibnya didi saya nih ya saya 32 Pak ayat 6 dan 7 coba cari yang ada korelasinya ya ini ada korelasi korelasi yang ada korelasinya sudah lima di dalam gua gua suka dengan korelasi dengan nama ajaib enggak ini nama ajaib udah liwat itu salah satunya lah nama ajaib penasihat ajaib itu korelasi kalau yang lain dapat korelasinya coba korelasinya coba lagi berpikir buat nih Nah kan tadi saya raja kalau raja ada kaitannya pak ladarang aja di gua Iya betul Iya saya 6367 Oke coba Bapak Bapak Dhani baca Pak Hai aduh ini korelasinya semangat masyarakat nama-nama ajaib ajaib kalau nama-nama ajaib tadi sudah selesai pada nih udah Iya bener itu untuk Muhammad salah satu nama ajaib kan kita bicara konteks siasanya nih saya ya saya masih banyak ini kalau tema yang lain-lain lagi teman emak lain lagi teman rumi ya teman-teman lain lagi ini rumput sepakai dulu yang lainnya apa Iya apa kita tidak kemana-mana iya ini dia bagus ya ya dari Bapak 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 santai 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 nah kalau itu udah keluar coba baca belum topik yang lain lagi apa ini topik lain lagi ini topik lain sepakai jangan anda yang menentukan ini udah udah gini tadi kan padani bilang korelasinya ini Nabi Muhammad ayat ini kan betul nggak padani no ah udah ngomong padani padani bilang kalau menerjemahkan bisa penasihat ajaib oke sekarang coba kita kalau lari ke masih ya saya nih kira-kira padani ini untuk siapa nih Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad putusan to padani coba Iya utusan Oke kita bicara ya saya ya Nabi Muhammad putusannya iya oke putusan Allah padani Oke silahkan padani baca ini silahkan oke 8-9 bukankah ia berfirman sungguh mereka lah umatku anak-anak yang tidak akan berlaku curang Hai maka ia menjadi juru selamat mereka Hai maka ia menjadi juru selamat mereka oke ayat 9 tak kita bahas satu-satu dulu Pak Bumum Oke oke silahkan banyaknya supaya kita lebih clear ya bukankah ia berfirman sungguh Mereka lah umatku ya ya kan kalau saya mencocokologi kan maka ia berfirman ia nih siapa enggak jelas kalau tidak jelas saya kan bisa menganalogikannya boleh saja Oh ini Muhammad atau bukan kita lihat Oh iya ini kita paling darah udah jelas kata iya iya Pak itu enggak tahu Hai kata juruselamat ini iya padanya enggak tahu iya ini siapa enggak tahu ya enggak tahu ya ya di sini kan ayatnya enggak jelas nih Oke bukan bukan gak iya terus-terusan tunggu mereka umat anak-anak yang tidak akan berlaku curang Oke maka ia menjadi juru selamat mereka Oke kita bicara ayat 8 dulu sebelum kita kesini kita kembali dulu kaya saya ini ya ya padanya ini toh kita bicara elapan ini di korelasi dengan ayat ini enggak ternyata Hai ini ini Pak ayat 11 padanya silakan baca yang tadi tuh iya juru selamat coba ya kan aku akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku nah berarti kata-kata ia yang tadi ini padanya kenapa berarti kata yang ia tadi juru selamat ini berarti juru selamat ini Tuhan ya betul ya yang ini kata ia ini menjadi juru selamat berarti Tuhan ya betul enggak berarti Elohim Abraham isapernyata kita mencocok kalau kita mencocokkan dengan ayat-ayat tidak tidak kan berfirman lah Iya berarti kan Tuhan Tuhan kan berfirman berarti dialah Tuhan berfirman ini kan bukankah ia berarti ia ini berfirman berarti Tuhan berfirman Hai bukan Nabi Yesaya berfirman Hai berarti Allah Tuhan Oke padanya Oke silahkan baca itu sembilan padanya Hai lalu padanya baca saja santai Hai dalam segala til sesakan mereka bukan seorang duta ataupun utusan melainkan iya sendirilah yang menyelamatkan Hai mereka diyalah yang menerus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya ia ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala nah kalau kita baca ayat ini pada nih ya nah ini ini bukan cekomologi nah dalam kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan jadi bukan Nabi kalau Nabi kan utusan tapi disini dikatakan bukan seorang duta atau utusan melainkan iya iya ini berarti kan tadi Tuhan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka Tuhan lagi nih dialah yang menebus mereka Tuhan Tuhan yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala nah kalau zaman dahulu kala ini kan gak ada Nabi yang ada sejak zaman dahulu kala hanya Tuhan gitu oke silahkan yang teman-teman lain apa yang mau disampaikan silahkan yang mau bicara silahkan oke sudah iya saya saya mau bicara Pak Bombom boleh 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 saya pakai ini dulu iya jadi tadi Muhammad itu Pak Dhani ya yang barusan di itu Muhammad ya jadi dia jadi Muhammad Tuhan ya Pak Dhani ya juru selamat ya kenapa enggak Pak Dhani kalau berbicara tadi itu tentang Raja Damai itu Pak Lidara kan Pak Dhani berkata Muhammad itu juga seorang Raja Damai ya kan dan namanya sudah Raja Damai berarti dia itu the best kan yang membuat semua orang berdamai tidak ada peperangan nah kalau saya baca ini ayat banyak sekali ini QS 8 ayat 39 dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah jika mereka berhenti jika mereka berhenti maka sesungguhnya Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan ya perangilah yang kedua kurang 9 ayat 14 perangilah mereka niscaya Allah akan mengiksa mereka dengan perantaran tangan-tangan dan Allah akan menghinakan mereka dengan menolong kamu terhadap mereka serta melegakan hati orang-orang yang beriman Quran 9 ayat 29 perangilah orang-orang yang tidak beriman itu Raja Damai Raja Damai kemudian Raja Damai sampai mereka membayar jisya dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk Quran 9 ayat 123 Hai orang-orang yang beriman perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu dan hendaklah mereka menuhi kekerasan daripada mu dan ketua bahwasannya Allah beserta orang-orang bertakwa Quran surat 66 ayat 9 Hai Nabi perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka tempat mereka adalah neraka jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali Raja Damai Surat 2 ayat 191 dan bunuhlah mereka dan bunuhlah mereka dimana saja kamu jumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu dan fitnah itu dalam burung Mekah dan fitnah itu lebih besar bayangan daripada pembunuhan janganlah kamu memerangi mereka di masjid masjidid haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu jika mereka memerangi kamu di tempat itu maka bunuhlah mereka demikianlah balasan bagi orang-orang kafir Quran 4 ayat 66 dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu nisaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka lebih menguatkan iman mereka Quran Surat 4 ayat 89 mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir lalu kamu menjadi sama dengan mereka maka janganlah kamu jadikan diantara mereka penolong-penolongmu sehingga mereka hijrah pada jalan Allah maka jika mereka berpaling tawan dan bunuhlah dan bla 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 semua ya Quran Surat 4 ayat 91 ini banyak banget ini 8 ayat 12 QS 8 ayat 12 maka sebenarnya ya ya saya baca tuh QS 8 ayat 12 ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat sesungguhnya aku bersama kamu maka tegukanlah pendirian orang-orang yang telah beriman kelak aku akan menjatuhkan rasa ketakutan dalam hati orang-orang kafir maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap ujung jari mereka luar biasa inilah Raja Damai inilah Raja Damai Quran Surat 9 ayat 103 ambillah jakat dari sebagian harta mereka dengan jakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka Quran Surat 59 ayat 2 dialah mengulur mengeluarkan orang-orang kafir diantara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengungsiran kali yang pertama kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka dan Allah mencampakan ketakutan kepada dalam hati mereka Allah mencampakan ketakutan dalam hati mereka mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran hai orang-orang yang mempunyai pandangan Quran 9 ayat 5 apabila sudah habis bulan-bulan haram itu maka bunuhlah orang-orang musrikan itu dimana saja kamu jumpai ya jadi ini kalau saya baca banget ayatnya ini ratusan ayat bagaimana bisa disebut raja damai silahkan dijawab saya jawab ratusan ini ayatnya ini benar sekali ya bagaimana anda mengatakan raja damai sedang ini suruh bunuhmu iya orang penghuntut penipu penghuntutlah basmi supaya aman supaya damai tukang-tukang itu kan bikin tengacau basmi sudah biar aman sekarang kita compare kita compare yang pelajaran Yesus Yesus suruh bunuh orang apa suruh apa membalas jahat dengan kasih coba itu silakan perspektif anda kami saya bukan perspektif ada ayatnya silakan pabombombuka silakan perspektif anda itu bukan perspektif ada ayatnya kasihilah musuhmu kasihilah musuhmu bukan saya Tuhan Yesus berkata kasihilah musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu ya kan jika orang menampar pipimu yang kiri berikanlah pipimu yang kanan jika orang bersuruh kamu berjalan satu mil berjalanlah dengan dia dua mil Yesus mengajarkan hal-hal kasih tidak pernah dia suruh membalas membunuh orang tetapi ayat-ayat ini yang begini banyak ini iya wow luar biasa suruh membunuh semua ini Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka Quran surat 2 ayat 7 dan penglihatan mereka ditutup dan mereka siksa disiksa dengan amat berat Quran 2 ayat 10 dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah lalu Allah menambah penyakit dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdosa Quran surat 2 ayat 7 woi banyak banget Pak Bomo bagaimana bisa disukur aja lalu ya makanya masalah perempuan tadi Pak oke ya ini itu kan tadi perspektif dia biarinlah perspektif dia seorang diri Pak King David kita yang waras ngalah karena buktinya kan gak seperti itu gak semua jadi ini kan cuman perspektif dia biarlah dia dengan ininya dia perspektif oleh lanjut ke tadi perempuan itu ya Pak Pak Bomo silahkan lanjut Pak udah selesai tadi padanya perempuan itu bagaimana ya yang pandangan tadi padanya bilang yang sama Pak Bakarang pasal perempuan berhubungan itu tadi tadi padanya bilang perempuan berhubungan loh kalau dalam dunia ini perempuan pertanyaan saya ya pertanyaan saya kan begini apakah hubungan seksual itu merupakan suatu kejahatan dihadapan sang pencipta alam semesta boleh saya jawab silahkan saya yang jawab ya oke kalau di dalam pernikahan yang kudus itu tidak apa namanya itu bukan sesuatu larangan dihadapan Tuhan atau bukan sesuatu kejahatan dihadapan Tuhan karena itu pernikahan yang kudus artinya mereka telah membina kasih sayang dan sampai pernikahan yang kudus di gereja lalu diteguhkan oleh pendeta didoakan oleh pendeta itu bukan pernikahan yang apa namanya itu yang salah dihadapan Tuhan tidak tetapi pernikahan yang memang yang disetujui baik oleh sebagai manusia orang kedua belah pihak orang tua maupun yang menikah baik juga dihadapan hamba Tuhan yang mewakili Tuhan sendiri yaitu pendeta itu tidak ada hal-hal yang negatif begitu dari saya seperti itu silahkan iya kalau berhubungan secara sesuai dengan perintah Tuhan yang gak ada yang salah padani gak ada yang salah yang salah apakah hubungan seksual itu buat kejahatan enggak dong itu aja gak ada cara penyakit atau tidak iya yang bukan kejahatan kalau hubungan seksualnya dengan benar dan sesuai dengan aturan negara dan as ini kan kaitannya dengan surga nanti iya kalau surga ya kalau surga dengan surga ya kita melihat apakah itu di surga ada kawin-mawin kan begitu ya Pak Dhani gitu jadi apakah di surga ada ujab kabul juga apakah di surga itu boleh berhubungan seks dengan bebas atau ada penghulunya atau nanti dikawinkan dulu atau dinikahkan dulu terus ijab kabul ya itu terserah Pak Dhani derita Pak Dhani itu dan itu di surga lantai berapa Pak Lidara kan ada tujuh lantainya katanya oh gelap surga lantai 1 lantai 2 lantai 3 apa lantai 7 lantai 4 tempat parkir Pak biasanya lantai 4 yang tadi bilang kalau hubungan di dunia apa di surga apa salam 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 ku salam anda ya jalan-jalan sebelum saya ke tema di di panel itu sebenarnya ada pertanyaan satu aja saya yang menceng dari tema itu kelanjutan daripada eh yang disampaikan oleh Pak bombom yang pertama kali tentang Tuhan tentang keilahian Hai saya ingin bertanya kepada teman-teman ini kembali kepada awal ya bukan yang udah selesai ini Oke ini saya anggap nanti aja kita selesaikan pertanyaan saya adalah eh apakah yang apa namanya kedagingan dan keilahian Yesus itu dilahirkan oleh Maria atau tidak silakan dijawab makasih bagaimana bagaimana Pak Dhani apakah kedagingan Yesus dan keilahian Yesus itu dilahirkan oleh Maria atau tidak-tidak-tidak jawabannya tidak yang dilahirkan cuma kedagingannya keilahiannya tidak bisa dilahirkan tidak bisa mati tidak bisa ya itu mudah nih bagus banget banget ya itu pada nih ada lagi pada nih alam pertanyaan saya yang saya pertajam sejak kapan keilahian Yesus masuk ke dalam kedagingan Yesus makasih tadi katanya apakah yang dilahirkan Maria itu kedagingan dan keilahiannya kan sudah dijawab tapi sekarang apa pertanyaannya berikutnya pertanyaan saya sejak kapan keilahian Yesus itu masuk ke dalam kedagingan Yesus ya kapan keilahian Yesus setelah malaikat datang berfirman kepada Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak iya kan disitu yohannes apa luka sebelas ayat dua ya Pak bombom ya baru nanti di Yohannes kita pindah ya enggak kalau saya begini jawabnya Pak mohon Bapak yang David kalau keilahian Yesus itu sejak dunia dicetakan Oh iya itu eh karena Yesus yang dicetakan ya karena Yesus yang mencetakan dunia dalam keilahiannya itu pada nih apakah keilahian Yesus dengan keban apa kedagingan Yesus itu berpisah atau menyatu kalau menyatu kapan dia menyatu 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 di dalam dagingnya menyatu kalau menyatu kapan dia menyatu menyatunya sejak sejak dia dilahirkan secara daging keilahiannya ada di dalam di dalam diri kedagingannya keilahian dengan demikian sebentar 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 keilahiannya itu ada sudah sejak dunia diciptakan karena yang menciptakan adalah Yesus dalam keilahiannya keilahiannya tidak bisa dilihat seperti dani ya seperti dani itu pakai celana dani waktu lahir belum jadi daging nyawanya dani udah ada rohnya dani udah ada gitu ya kalau saya dilahirkan bersama roh berarti mamak saya yang melahirkan rohnya saya melahirkan roh saya rohnya kan sudah diciptakan kan Tuhannya Pak dani menciptakan roh jadi rohnya itu sudah diciptakan masuk maka saya katakan orang tua saya melahirkan saya badan saya kedagingan saya bersama roh saya juga dilahirkan iya bukan rohnya dilahirkan rohnya dimasukkan ketika badan itu jadi iya kan badan kita kan di dalam rahim kemudian dikeluarkan melalui vagina iya betul nanti melahirkan iya iya tiba yang lahirkan yang lah sudah enggak bingung enggak bingung padanya bingung padanya harus harus bisa melihat keilahian itu bukan bentuk keilahian itu bukan wujud bukan sosok sifat sifat ilahian itu privilege atau sifat yang tidak bisa dilihat oleh mata padani iya 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 roh juga saya nggak bisa lihat dengan mata kok iya iya jangan kan roh ya di atas kepala saya saja saya nggak bisa lihat itu dengan cermin iya betul betul itu jadi kalau menanyakan keilahian Yesus keilahian Yesus ada sudah sejak manusia apa dunia diciptakan karena dia yang menciptakan dunia dalam wujud ilahinya ya sudah saya nggak mau perpanjang itu silahkan ya terima kasih kalau pak dani udah ngerti lanjut yang lain pak pak dani roh pak dani itu pak dani maksudnya begini rohnya pak dani itu bersama-sama dengan pak dani ketika pak dani atau sebenarnya roh pak dani itu ada sebelum kelahiran pak dani Pak dani punya iya dud dud halo 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 dah bagus banget nangkap apa yangelah pakai Jeky maksudnya pajaknya yang begini Apakah roh saya itu berada dalam kandungan atau di luar kandungan baru datang rohan bukan makasih jauh langsung gitu pertanyaan salah 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 pada nih pertanyaannya begini Pak Dhani itu ya rohnya Pak Dhani itu sudah ada sebelum Pak Dhani dilahirkan atau dia baru ada ketika Pak Dhani dilahirkan paham gak Pak Dhani iya, kalau berbicara roh, itu Allah yang tahu ya tetapi kami hanya sedikit diberi pengetahuan bahwasannya roh saya ini sudah ada di dalam lahul mahfud kemudian di saat kedagingan diciptakan di dalam perut orang tua saya, barulah roh itu setelah 4 bulan dalam kandungan dikatakan araba al-ruquru 4 bulan di dalam ayat al-qur'an itu mengatakan barulah ditiupkan, dimasukkan roh itu ke dalam jasad sang janin tadi atau embryo setelah berumur 4 bulan oke, berarti sudah ada ya penjelasannya berarti rohnya Pak Dhani sudah ada di lahul mahfud karena rohnya diciptakan berarti rohnya Pak Dhani masuk gudang di lahul mahfud dulu ya sebelum Pak Dhani Pak Dhani iya semuanya besar anak-anak gudang dulu benar itu jadi itu roh roh-roh manusia roh-roh manusia itu semua manusia di dunia rohnya ada di dalam gudang situ ya Pak Daniel iya sebelumnya tidak menyebutnya gudang terlalu jelek itu namanya alam 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 istilahkan gudang silakan tetapi di dalam islam tidak pernah mengenal gudang tetapi adalah alam alam roh alam roh jadi roh itu keliaran namanya di lahul mahfud iya jadi di lahul mahfud itu kayak kita ya kayak ruangan lah ya ruangan itu alam itu ya alam alam itu jadi roh itu kami tidak diberikan keterangan untuk itu maka kami tidak boleh mengandai-andai itulah mengandai-andai itu bisa menyebabkan para iblis memasuki pemikiran kasihan kasihan sekali ya Pak Dhani tidak pernah dikasih pengetahuan sama Tuhan pantes botol ya makasih silakan ya maksudnya gini Pak Dhani ya itu rohnya rohnya Pak Dhani kan begitu ya Pak Dhani tahu Pak Dhani punya roh enggak enggak ketuker dia waktu keluar waktu keluar dari gudang ketuker ada mobil keluar dari gudang eh Avanza nih ketuker sasisnya itu bisa begitu ya Pak Dhani tips kami sebagai umat islam berbeda kalau kami memang tidak tahu kami tidak boleh melakukan exegesis kata Bang Palen kan enggak boleh berreka-reka kami enggak boleh kalau enggak tahu kalau enggak tahu Oh Valen itu orang muslim Pak Dhani Pak Dhani Pak Dhani orang muslim bukan dia orang judaism katanya muslim muslim tadi katanya kalau kami kalau kami kalau kami orang muslim itu enggak boleh sembarangan katanya Palen Pak Dhani orang muslim dia bersebut muslim maksudnya Pak Dhani saya mendapatkan bahasa exegesis itu dari Pak Dhani paham enggak iya tapi dia orang muslim tadi Pak Dhani bilang makanya saya tanya nih Pak Dhani Pak Dhani tahu dari mana kalau Pak Dhani itu punya roh dan roh Pak Dhani itu sudah ada sebelum Pak Dhani ada tahu dari mana itu iya kan dari Al-Quran mengatakan kami 4 bulan di dalam rahim yang beri kami disiupkan oleh Allah 4 bulan itu disiupkan Allah ke dalam meraih apa janin itu berumur 4 bulan alba atau kuru sebelum sebelum 4 bulan rohnya belum ada belum tahu dari mana pada nih katanya sendiri tadi gak boleh mereka-reka Allah sendiri yang menyampaikan dalilnya mana curah berapa itu kalau yang saya bingung begini yang saya bingung begini pada nih sudah punya anak sebentar saya sebentar dulu ya dari tadi Pak Mordekai belum bicara kita belum dengar Pak Mordekai punya suara Pak Mordekai mungkin ada mau bicara sudah enggak aja dulu enggak apa-apa selesaikan dulu si Jeki sembiring selesaikan dulu hormat Jeki hormat Jeki Pak Mordekai ya gimana saya bingung Pak Dhani saya bingung Pak Dhani bahwa Pak Dhani Pak Dhani menyadari sudah di luar topik ini masalah surga ini iya punya surga balik ke surga iya silahkan silahkan lanjut lanjut kita bicara surga dong kita iklan dulu ya besok topik hari ini kita mau tema kembali ke tanaman tadi santai 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 iya kan kita lihat salah satu bidadari ya bidadari yang tercantik ya iya ada dalam islam tau bidadarin itu ada di salam surga itu selamat sore hari ini hari jadi saya bos kasur bertiga aja nih ini ini cepat nih kita selamat selamat tahun kakak selamat Terima kasih telah menonton Tidak dari oke lanjut Siapa yang mau mulai statementnya Oke pada nih boleh saya tanya pada nih Saya pada nih Oh silahkan silahkan Oke pada nih ini saya mau tanya ya kan Nah kalau di sorga kita Bukan tabu lagi ya kan Membicarakan sorga ini ya kan Pertama kalau di Kristen kan Kalau waktu kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan Itu artinya kita tidak Ada disana itu pernikahan Atau semacam berhubungan intim ya kan Nah kalau ini di sorga padani Itu kan Sudah mendapat 72 72 bidadari ya padani ya Nah dan bisa berhubungan sek Itu yang pertama Nah pertanyaan saya Kalau misalnya Itu disurganya padani 72 itu Kalau dia sudah berhubungan intim Betul berhubungan badan Apakah itu tidak Menjadi dosa gitu Seperti Layaknya di bumi Itu padani Silahkan Oke ini sering saya jawab Di surga itu merupakan ya Sekali lagi Itu keberhasilan manusia Yang telah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Sehingga mendapatkan balasan kenikmatan Kenikmatan Berupa salah satunya saja adalah Adanya bidadari Yang menarik hati Yang montok Yang muda Dan tidak pernah Tua Itulah yang dikatakan tubuh Yang tidak pernah tua Yang hitam menjadi putih Menjadi cantik Dan bidadari itu 72 Itu adalah Merupakan Pelayan-pelayan kita Pelayan luar dalam Dan kita juga berkumpul bersama istri kita Kita bisa Meladeni Bidadari itu Sesuka hati kita Kita mau melaksanakan Berhubungan boleh Tidak mau berhubungan dengan dia Atau dengan istri kita saja Apabila sama-sama masuk surga Maka boleh juga Jadi Di sana diberikan kebebasan Sebebas-bebasnya Kepada manusia Yang telah berhasil Menghadapi ujian di muka bumi ini Itulah bentuk keberhasilan Mendapatkan kenikmatan Yang selama ini di dunia Kita barangkali belum bisa menemukan Wanita-wanita yang cantik Molek Sesuai dengan keinginan kita Sehingga Di akhirat kita bisa menemukan itu Itulah balasan Kepada orang-orang yang beriman Dan bertakwa Dalilnya Dalilnya ada Ada dalil Pak Dhani sumbernya Dari mana itu Pak Dhani sumbernya Itu sudah sering kita samut Coba dibaca dalilnya Pak Bobo bareng tahu Barangkali udah Coba baca dalilnya Tentang surat Arahman ada Tentang bidadari Coba buka Pak Bobo Surat Arahman untuk bakar Ada pernah Pak Dhani Sesuai berkataan Pak Dhani Jadi begini Pembahasan Allah SWT Terhadap manusia Ya pertama begini Pak Dhani Nanti perlu dijelaskan ya Itu Pak Dhani pakai Tafsir mana Yang pertama begini Apakah di dalam Quran itu Disebutkan jumlah Bidadarinya Itu yang pertama Menjadi pertanyaan saya Apakah di dalam Quran itu Disebutkan jumlah Bidadarinya Kalau tidak disebutkan Ini tahu dari mana Jumlahnya 72 Ya seperti itu Nah kemudian Pak Dhani Saya punya konsep begini Bahwa kalau saya punya Punya rekan Atau punya sahabat Seperti itu Saya tahu apa yang paling Sahabat saya Atau teman saya ini Inginkan Maka saya akan beri Sesuai dengan Apa yang menjadi Keinginan Teman saya itu Anggaplah begitu Ya Nah maka Inilah mungkin yang Menurut saya Orang-orang seperti Pak Dhani Ini susah Untuk menerima Kristus Kenapa Karena Tuhan itu tahu Bahwa Pak Dhani Dan segala pengikutnya ini Suka Seperti itu Kepada hal-hal Yang sifatnya itu Apa ya namanya ya Sifatnya itu Seksual Atau dalam tanda kutip Bahasa saya Untuk sementara ini adalah Agak sedikit Apa ya namanya Kalau bahasa anak muda itu Saya takut kurang pantas ya Jadi yang ditawarkan itu Hal-hal seperti itu Begitu loh Nah sehingga ketika Mungkin hal-hal yang berbau Seks ya Jadi Mungkin Pak Dhani Tidak akan mau Menjadi orang Kristen Karena di surganya Orang Kristen Tidak ada seks Tetapi Di surganya Pak Dhani Ya Misalnya kita katakan Di dalam surah Anaba Ayat yang ke-33 Gadis-gantis Gadis-gadis Yang montok Yang sebaya Atau dalam Tapsir kemenak itu Dikatakan bahwa Bida dari surga Garis-garis jelita Berpayudara montok Kenapa itu Perlu dijelaskan Padani Di dalam Quran Kalau dalam bahasa Arabnya Itu mungkin Tidak terlalu Pengertiannya Tidak akan terlalu Ditangkep sama orang Indonesia Tapi ketika Diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Bahkan ditapsir oleh Kemenak Ya Padani pasti tahu Gadis-gadis Yang cantik jelita Berpayudara montok How come Bagaimana kamu Mungkin bisa harus Menawarkan agama ini Agama itu Dengan menjelaskan Nih ada payudara montok Nih Gitu Untuk apa itu Perlu dijelaskan Apakah waktu itu Tuhan Atau dalam tanda kutip Muhammad tahu Ini umat yang mengikut ini Adalah orang-orang yang Suka tentang seks Bagaimana Padahal Oke terima kasih Jadi yang namanya manusia Kalau tidak membutuhkan Sekba Arti dia tidak normal Dia punya penyakit Manusia yang normal Pasti membutuhkan seksual Itu nature namanya Sudah menjadi Kodratnya manusia Apakah kita akan memotong Membuang Jauh-jauh Kodrat itu Tidak mungkin Kita ini manusia Makanya Allah tahu Apa yang dibutuhkan Oleh hambanya Hambanya membutuhkan apa Allah maha tahu Membutuhkan payudara montok itu Iya Segala galanya Nanti Kita Kita membutuhkan Boleh saya jawab Salah satu Boleh saya jawab Sedikit lagi Ada enggak Menjelaskan itu semua Maksud saya itu Misalnya Sampai 70 tahun tegang Itu ada enggak Di Al-Quran Maksud saya Dengan jelas Oh Oke Silahkan lanjut dulu Pak Dhani Silahkan Yang lain Oke Saya dulu ya Saya tanggapi dulu ya Kalau dari hasil Pembicaranya Pak Dhani tadi Kalau saya tangkap Berarti itu kan Ciri manusia Daging Di dunia ini Kan kita terdiri Darah dan daging Ya Di dalam dunia ini Kita membutuhkan seks Apabila orang tidak Membutuhkan seks Berarti ada kelainan Saya setuju Tetapi saya mau tarik Mundur ke belakang Di kitab kejadian Di kitab kejadian Ketika Yahweh Menciptakan Adam dan Hawa Di dalam taman Eden Pada waktu itu Mereka tidak berpakaian Sebelum mereka Melanggar Memakan buah Pengetahuan yang baik Dan yang jahat Tidak ada nafsu Birahi Di dalam kehidupan mereka Mereka hidup Dengan begitu Damai Di dalam Suasana surga Yang amat Sangat luar biasa Tetapi ketika Mereka digoda Oleh iblis Dan mereka jatuh Di dalam dosa Di situ Dikatakan mereka Menyadari diri Mereka telanjang Mereka merasa Malu Lalu mereka Menyemat Menyemat Daun pon arah Menutupi Kemaluan mereka Dan akhirnya Dan akhirnya Nanti Tuhan Memberikan mereka Baju Dari Bulu Domba Nah disini Kita melihat Tuhan ingin Membuat manusia itu Kembali Seperti Sedia kalah Seperti di Taman Eden Tidak ada Napsu seks Waktu itu Di dalam keadaan Kesucian Murni Tidak ada Keinginan seks Padahal mereka Tidak berpakaian Sama sekali Ketika mereka Jatuh di dalam dosa Baru Napsu seks Itu ada Nah Itu turun Menurun Kepada seluruh Umat manusia Termasuk Kematian jasmani Dan rohani Itu Sudah turun Kepada semua Anak cucu Adam Sampai dengan kita Dan sampai selama-lamanya Tetapi Nanti manusia Yang menerima Kebenaran Tuhan itu Sebagai Tuhan Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan juru selamat Mereka akan Dikembalikan nanti Ke posisi semula Jadi ketika kita Masuk ke dalam Kerajaan Allah Kedalam kerajaan Yahweh Itu tidak ada lagi Napsu seks Karena kita sudah Memakai Tubuh Kemuliaan Bukan lagi Tubuh Darah dan daging Yang masih Membutuhkan Makanan dan minuman Di dalam dunia ini Ya Di dalam Alkitab Tidak ada Ceritanya itu Kita Makan minum Seperti di dunia ini Pestapora Seperti di dunia ini Tidak ada lagi Karena kita sudah Memakai tubuh Kemulian yang Tidak pernah tua Tetap dalam Keadaan mudah Tetap dalam Keadaan yang Luar biasa Sempurna Jadi kalau Ada Keinginan Keinginan seks Menurut saya Itu Keinginan duniawi Yang tidak mungkin Bisa dibawa ke surga Karena apa Kita sudah Dalam tubuh roh Bukan lagi Tubuh jasmani Seperti di dunia ini Ketika kita tubuh jasmani Kita masih terikat Dengan Hukum gaya tarik bumi Kalau kita Lompat dari gedung tinggi Kita pasti mati Tetapi Kalau kita tubuh roh Kita tidak bisa mati Kita bisa Seperti Malaikat Set Kita bisa ada di Amerika Set Kita bisa ada di Di Australia Ya Itu tubuh roh Berarti tubuh roh Seperti Malaikat Tidak ada lagi Keinginan seks Itulah pandangan Kekristenan Silahkan Ya Tambahkan sedikit Pak ya Tambahkan sedikit Nah jadi Pak Daniel Harus tahu Kenapa di surga Kekristenan itu Tidak ada seks Karena kita harus belajar Seperti Pak King Tadi katakan Bahwa Seks itu Tuhan yang kasih Dan seks itu Tujuan pertamanya adalah Beranak cucu Dan bertambah banyak Lah Ya Jadi kalau ada seks Di sana Apakah di sana Akan ada Pertambahan orang Kembali Ya seperti itu Dan kalau menurut Pak Dani Itu hanya sekedar Kenikmatan Ya Nah Di dalam Alkitab juga Dijelaskan Amsal 5 ayat 18 Bahwa diberkatilah Kiranya Sendanganmu Bersuka citalah Dengan istri Masa mudamu Jadi memang Kenikmatan itu Ya Harus dinikmati Pertama dengan istri Bukan dengan yang lain Ya Bukan dengan yang bukan istri Ya Itu jelas Ya Maka bersuka cita Dengan istri masa mudamu Di dunia ini Jadi seks Tuhan ciptakan itu Kudus Gitu Bukan Bukan Apa ya Bukan liar Gitu Kudus Untuk beranak cucu Dan kemudian Apa namanya Bertambah banyak Begitu Dan kenikmatan itu Khusus untuk suami istri Nah itu Nah manfaatnya apa Kalau kekristenan Ya Sampai pada matinya Nanti di alam sana Juga akan ada seks Padahal ketika kita mati Itu jenazah kita Juga Diam kering Bersama dengan kelamin-kelaminnya Ya Bagaimana mungkin itu ada di sana Nah oleh karena itu Apa untungnya Dalam hal ini kita Pak Dhani Menawarkan garis-garis montok Berdada montok Di sana Apakah dia tahu bahwa Orang-orang ini ada sedikit berpikirnya Seks mulu Pokoknya kamu ikut ini Di sana dapat Begitu Nah Silahkan Pak Dhani Karena kalau Di dalam kekristenan Jelas tidak ada Tidak bisa Harusnya Pak Dhani tanya itu Kenapa sih kalian menolak seks di sorga Harusnya tanyanya begitu Pak Dhani Lanjut lanjut Kita selalu menghargai Pandangan kita masing-masing Cuman Saya Sejak saya Membaca Alkitab Dari perjanjian lama Sampai perjanjian baru Saya Belum pernah menemukan Kalau Adam dan Hawa itu Melakukan hubungan seksual Belum ada Dan juga tidak ada Ketegasan dari Sang pencipta Alam semesta Mengatakan Bersetubuh Itu ada Pak Dhani Ada Bersetubuh Jangan dipotong Ada Ada Pak Dhani gak baca Ada Itu bersetubuh namanya Bersetubuh itu Ada Ya Wikwik itulah Bapak-bapak Biarkan dulu Pak Dhani Biarkan dulu Pak Dhani Bapak-bapak Silahkan Pak Dhani Silahkan Pak Ya silahkan Saya belum Mungkin agak terlewat Membacanya Atau bagaimana Saya Belum menemukan Di kitab Anda Mengatakan Bahwasannya Adam dan Hawa Di Taman Eden itu Melakukan hubungan seksual Saya belum menemukan Atau Ada Firman Tuhan Yang mengatakan Mereka itu Tidak berhubungan seksual Juga tidak ada 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 Sebentar Jangan terlalu jauh dulu Sebentar Tahan dulu Ada Ada ayatnya Setelah mereka keluar dari Taman Eden Bukan di Taman Eden Mereka Berhubungan Saya Tanyakan di Taman Eden Bukan di luar Taman Eden Ya di Taman Eden Di Taman Eden Tidak Setelah mereka keluar dari Taman Eden Maka itu gambaran Surga Gambarnya seperti itu Dengarkan kalimat saya Baik-baik Disimak dengan baik Saya tidak menemukan Tidak menemukan Ada keterangan Bahwasannya Adam dan Hawa Berada di Taman Eden Itu melakukan hubungan seksual Tidak ada Tidak ada Dan juga Tidak ada Saya temukan Bahwasannya Mereka berdua itu Di Taman Eden Tidak melakukan Hubungan seksual Juga tidak ada Teman-teman Sementara Saya baca ini Teman-teman Sabar Ini saya mau kembali Ke Padani Tidak ada teman-teman Saya minta waktu Sebentar Padani mantap Ini Menurut Padani Taman Eden Di Surga Atau di Bumi Kalau saya Di Alam Malakut Pak Alam Malakut Alam Malakut Itu Alam Malakut Itu namanya Taman Di Alam Malakut Itu ada Namanya Taman Itu dikatakan Jannah Berarti di Surga Jannah Surga Jannah Itu artinya Taman Taman Di Alam Malakut Surga Belum Surga Bukan Oke Bukan Teman-teman Kita ikut Padani Punya maaf Bukan Taman Surga Dengarkan Jannah Itu Taman Bila Begini Padani bilang Satu ayat Tidak ada Alkitab Tadi Pak Logo Mengatakan Bahwa di Taman Eden Tidak boleh Ada hubungan Seks Tidak dijelaskan Nanti keluar Dari Taman Eden Baru bisa Berhubungan Seks Nah pertanyaannya Saya Di luar Taman Eden Berarti dalam Dunia Dunia Kita boleh Berhubungan Seks Padani bilang Dikatakan Dalam Taman Eden Tidak ada Berhubungan Seks Berarti otomatis Nenek Moyang Kita Adam Danah Tidak boleh Berhubungan Dalam Taman Eden Di tempat Sama Sama Dari Sama Dari Bukan Saya Bukan Saya Tidak Paham Dengan Ucapan Saya Kenapa Saya Instruksi Karena Ada Ada Kalimat Yang Pak Penggal Penggal Kenapa Saya Katakan Penggal Saya Katakan Di Taman Eden Itu Yang Saya Baca Di kitab Pak Pak Bombom Tidak Menerangkan Adanya Hubungan Seks Ataupun Tidak Menerangkan Itu Hubungan Seks Tidak Ada Dua-duanya Tidak Untuk Itu Di Ajaran Kristen Itu Tidak Ada Namanya Hubungan Seks Di Kerajaan Surga Karena Adam Danah Tidak Berhubungan Seks Dalam Kerajaan Surga Tidak Taman Eden Tidak Ada Nanti Diusir Dulu Baru Bisa Hubungan Seks Nah Itu Dia Jadi Kalau Di Surganya Pada Ada Hubungan Seks Saya Tidak Tahu Itu Tidak Tahu Ada Ada Mana Lagi Yang Pertanyaan Saya Bingung Itu Surga Bidadari Tingginya Berapa Kalau 20 Meter 27 Meter 60 Hashtah Gimana Padani Tinggi 150 Gimana Padani Punya Minta Maaf Ya Padani Mau Naik Dia Menyesuaikan Nanti Pak Bon Menyesuaikan Oh Berarti Jadi Megaloman Begitu Ya Jadi Berubah Jadi Kita Hidup Di Alam Surga Itu Menyesuaikan Dengan Kondisi Oh Berarti Mungkin Allah Menciptakan Sudah Lagi Kalau Jadi Megaloman Ya Udah Oke Oke Saya Baca Dulu Saya Baca Dulu Saya Baca Kejadian Satu Ayat Satu Ayat Kemudian Manusia Itu Bersetubuh Dengan Hawa Istrinya Dan Mengandung Lah Perempuan Itu Lalu Melahirkan Kain Maka Kata Perempuan Itu Aku Telah Mendapat Seorang Anak Laki-laki Dengan Pertolongan Yahweh Jelas ya Maka Bersetubuh Lah Ya Dengan Hawa Manusia Itu Bersetubuh Dengan Hawa Karena Adam Itu Adalah Manusia Arti Adam Itu Adalah Manusia Bersetubuh Dengan Hawa Istrinya Dan Mengandung Perempuan Itu Lalu Melahirkan Kain Maka Kata Perempuan Itu Aku Telah Mendapat Seorang Anak Laki-laki Dengan Pertolongan Yahweh Selesai Ada Ayatnya Silahkan Nyalain Oke Saya Mau Tanya Satu Sama Pak Dhani Tentang Keterangan Surganya Pak Dhani Itu Yang Bisa Tegang Sampai 70 Tahun 72 Bidadari Montok Tertingginya Itu Itu Ada Di Dalam Al-Quran Gak Pak Keterangan Itu Pak Dhani Itu Dalam Hadis Kalau Yang Bicara Bidadari Montok Oke Dalam Al-Quran Ya Oke Berarti Keterangan Lanjutnya Keterangan Lanjutnya Ada Di Dalam Hadis Oke Makanya Saya Tanya Dulu Clear Jadi Semua Itu Di Dalam Al-Quran Gak Ada Adanya Di Hadis Pak Dhani Tadi Sudah Saya Coba Dengarkan Baik Baik Kalimat Saya Saya Katakan Dalam Al-Quran Menceritakan Tentang Bidadari Yang Cantik Jelita Dan Memiliki Payudara Yang Montok Kemudian Yang Jelas Yang Lebih Membecil Ada Di Dalam Hadis Oke Oke Berarti Masa Tingginya 27 Meter Terus Bisa Tegang 70 Tahun Terus Dan Yang Lain Itu Tidak Ada Di Dalam Al-Quran Maksud Saya Itu Itu Hadis Pak Dan Iya Benar Sekali Oke Clear ya Berarti Saya Sudah Paham Artinya Memang Itu Bukan Dari Al-Quran Tapi Dari Tulisan Atau Ajaran Dari Nabi Pak Dhani Gitu Gitu Ajaran Ajaran Nabi Pak Dhani Betul Ya Makanya Ajaran Ataupun Ucapan Dari Nabi Itu Kan Terlalu Diserah Kembali Oke Jadi Supaya Pendengar Tahu Bahwa Itu Kan Oke Berarti Antara Dari Al-Quran Dan Nabi Itu Digabung Kan Begitu Supaya Lebih Jelas Kan Begitu Benar Sekali Oke Clear Ya Itu Saya Tahu Pak Dhani Jadi Supaya Audin Itu Jelas Gitu Ya Intinya Disitu Supaya Audin Ini Juga Bisa Berfikir Misalnya Orang Menilai Di Dalam Alkitab Kan Semuanya Di Dalam Alkitab Yang Diterangkan Lah Kalau Di Tempat Pak Dhani Kan Ada Al-Quran Dan Hadis Artinya Kalau Al-Quran Saja Kan Orang Tahu Kan Begitu Harus Ada Ajaran Dari Nabinya Kan Begitu Jadi Dari Manusia Kan Begitu Maksudnya Yaudah Clear Pak Dhani Oke Ya Terima kasih Yang Jelas Al-Quran Merupakan Sumber Utama Penjelasannya Yang Menetil Ada Di Dalam Hadis Yang Cukup Apa Namanya Menapakan Artinya 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 Kalau Hanya Al-Quran Saja Orang Tahu Pak Dhani Maksud Saya Gitu Loh Berarti Hanya Al-Quran Saja Orang Tahu Pak Oke Jadi Audin Tahu Tanpa Ada Rasulullah Tentang Allah Sama Ya Mungkin Manusia Tahu Bagaimana Hakikat Allah Bagaimana Yang Jadi Persoalan Begini Pak Dhani Yang Jadi Persoalan Bagaimana Muhammad Bisa Tahu Itu Semua Itu Diketahui Diberitahu Oleh Allah Melayu Jibril Nah Yang Jadi Pertanyaan Lagi Jibril Itu Siapa Tidak Jadi Wahyu Kok Tidak Jadi Wahyu Gitu Loh Kalau Itu Dari Allah Kenapa Jadi Tidak Dimasukkan Dalam Al-Quran Wahyu 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 Dari Allah Jadi Wahyu Satu Dulu Satu Satu Jadi Masuk Saya Begini Ya Masuk Saya Gini Pak Dhani Kalau Muhammad Bisa Tahu Seperti Itu Dari Jibril Kenapa Itu Tidak Sekarang Dimasukkan Dalam Al-Quran Kan Sama Wahyu Kan Gitu Maksudnya Disitu Makanya Saya Tanyakan Muhammad Tahu Itu Semua Dari Siapa Dari Mana Gitu Dari Allah Ya Tapi Tidak Menjadi Wahyu Pak Keterangan Itu Semuanya Datanya Keterangan Bayinah Namanya Itu Datanya Dari Allah Kemudian Kenapa Di Saat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Berkata Setuju Setujunya Gini Oke Saya Setuju Ucapan Pak Dhani Kata Kata Cuma Yang Jadi Persoalan Saya Keterangan Itu Jarak Bersamaan Atau Setelah Jauh Sekali Antara Di Dalam Al-Quran Dengan Hadis Itu Oke Keterangan Hadis Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Seluruhnya Disampaikan Kepada Sahabatnya Sahabatnya Cuma Dilarang Untuk Mencatatnya Kenapa Dilarang Pak Dini Tunggu Dengar Dulu Belum Yang Dipotong Kenapa Dilarang 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 Maksudnya Gini Kenapa Waktu Itu Dilarang 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 Menuliskan Apa Yang Dicertakan Kepada Sahabat Dikarenakan Dikhawatirkan Cerita itu Dimasukkan Kedalam Wahyu Yang Allah Cantumkan Di Dalam Al-Quran Karena Al-Quran Itu Harus Murni Datangnya Ucapannya Redaksinya Semuanya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Mereka Jibril Jadi Redaksinya Ucapannya Kalimatnya Noisnya Voicenya Itu Semuanya Murni Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Disampaikan Kepada Melalui Jibril Yang Diteruskan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Waalaikumsalam Noise Itu Apa Noise Oke Oke Itu Pertanyaan Saya Pak Dhani Sorry Sorry Voice Ya Saya Ralat Noise Itu Saya Ralat Jadi Pertanyaan Saya Ya Nabi Sudah Melarang Terus Kapan Itu Ditulis Semua Itu Padahal Nabi Meninggal Kan Para Pendengarnya Waktu Itu Kan Sudah Tidak Ada Boleh Dibilang Ya Kapan Itu Waktu Menulisnya Hadis Itu Kan Dilarang Nabi Saat Nabi Masih Hidup Oke Di saat Rasulullah Sallallahu Masih Hidup Dilarang Menulis Tentang Apa Yang Dicitakan Nabi Apabila Itu Bukan Al-Quran Yang Disampaikan oleh Allah Kepada Mereka Jibril Kenapa Dilarang Supaya Jangan Tercampur Aduk Tulisan Itu Dengan Al-Quran Maka Setelah Wafatnya Rasulullah Sallallahu Walaikumsalam Barulah Para Sahabat 70 Tahun Sekali Lihat 70 Tahun Setelah Wafatnya Rasulullah Maka Ditulislah Oleh Salim Cucunya Umar Ibn Khattab Menulis Tentang Apa Yang Dicitakan Oleh Bapaknya Kemudian Dicarikan Oke Yang jadi Pertanyaan saya Gini Kan itu Ditulis Setelah 70 tahun Wafatnya Nabi Apakah Para Pendengar Saat Nabi Ngomong Itu Selama 70 Tahun Apakah Masih Hidup Padahal Nabi Dan yang Mendengarkan Kan Usianya Sama Katakanlah Usianya Yang Mendengarkan Itu 40 Atau 50 Tahun 70 Tahun Kemudian Kan Berarti Sudah 120 Tahun Ya Nah Belum lagi Nabi kan sudah Melarang Ya kan Begitu Siapa yang Menyuruh Menulis itu Apakah Sebelum Nabi meninggal Itu Dia memberikan Wasiat Nanti aku setelah Mati Tulis ya Ada gak itu Atau Memang itu Inisiatif Inisiatif Daripada Cucunya Setelah 70 Tahun Kemudian Gimana Pak Dan Terima kasih Itulah Inisiatif Daripada Ulama Maka Rasulullah Mengatakan Al Ulama Warisatul Ambiya Ulama Itu Adalah Pewarisku Maka Para Ulama Ulama Terdahulu Sebelum Wafatnya Salim Salim Itu Cucunya Umar Ibnul Khattab Menulis Iya Betul Pak Dan Apa Yang Dikertakan Tentang Hadis Itu Kemudian Dia Mencari Kepada Sahabat Sahabatnya Dari Bapak Bapak Anak Nah Cucu Pak Dan Yang Jadi Pertanyaan Saya Kan Itu Selisihnya Sudah 70 Tahun Cucunya Itu Dia Mencari Sumbernya Dari Mana Kan 70 Tahun Kan Sudah Banyak Yang Meninggal Ya Belum Lagi Waktu Perang Jamannya Abu Bakar Terus Belum Lagi Pada Saat Perang Jamal Jamannya Ali Itu Kan Dalam Dekade Itu Kan Sudah Banyak Yang Meninggal Cucunya Setelah 70 Atau 80 Tahun Yang Saya Baca Itu Sumbernya Dari Mana Orang 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 Sudah Meninggal Pak Dani Itu Pak Dani Maksud Saya Benar Ada Ada Yang Meninggal Ada Yang Masih Hidup Masih Ada Yang Umurnya Termasuk Siapa Namanya Itu Umurnya Sampai Ke Khalifah Umayyah Berarti 120 Tahun Ya Umurnya Ada Umurnya Lebih 100 Itu Jadi Bagaimana Bisa Berpikiran Yang Cerdas Dengar 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 Jadi Mencari Mencari Menghimpun Pendengaran Pendengaran Yang Diceritakan Oleh Para Pendahulunya Termasuk Anak Anak Mereka Kan Punya Keturunan Dari Keturunan Itulah Baru Satu Generasi Itu Namanya Tabiin Dia Menuliskan Dari Keterangan Dari Tabiin Nanti Kan Baru Ada Tabiin Nanti Baru Ada Para Imam Itu Ada Urutannya Maka Di Dalam Islam Itu Ada Sanat Namanya Jadi Bersanat Itulah Dari Pak Immanuel Itu Mendapatkan Dari Mana Ini Dari Bapaknya Dia Mendapatkan Keterangan Dari Bapaknya Yaitu Umar Kemudian Pak Immanuel Ini Juga Mencari Kepada Sahabatnya Yang Lain Kan Ada Anaknya Anaknya Siapa Misalnya Anaknya Fatimah Ditanyakan Juga Bagaimana Ada Cerita Dari Bapak Mung Gak Ada Begini Bugono Begini Dicatot Ini Saya Tau Pak Saat Cucunya Itu Kan Selisihnya 70 Atau 80 Tahun Yang Saya Tau Ya Saat Dia Nanya Ini Ke Bapaknya Katakanlah Ke Orang Tuanya Ya Orang Tuanya Kan Pasti Cerita Ya Kan Dari Kakeknya Lagi Kan Begitu Maksud Pak Dany Mungkin Begitu Maksud Ya Atau Orang Yang Terdekat Lah Yang Jadi Persokalan Yang Pak Dany Yang Jadi Persoalan Ini Berarti Kan Semuanya Sumbernya Dari Cucunya Ini Satu Dan Dari Orang Tuanya Ya Kan Pasti Seperti Itu Karena Kalau Mencari Sekian Banyak Orang Dalam Maku 70 Atau 80 Kan Orang Sudah Jaring Gitu Loh Iya Tunggu Dulu Maksudnya Gini Pak Dany Coba Dany Dengarkan Maksud Saya Dari Masa 70 Atau 80 Tahun Ini Berarti Kan Semua Tinggal Cucuk Cucuk Dari Sahabat Sahabat Nabi Maksudnya Kan Begitu Lah Bagaimana Mungkin Cucuk 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 Bisa Tau Ke Arah Kesana Gitu Maksudnya Disitu Ya Itu Yang Saya Mantua Itu 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 Loh Sebelum Dia Meninggalkan Dia Punya Anak 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 Diceritakan Diceritakan Kepada Kami Maka Kami Tau Cuma Yang Jadi Persoalan Pak Dani Sanatnya Ini Harusnya Kan Jelas Ini Dari Orang Tua Ini Siapa Saja Keturunan Siapa Saja Langsung Dekat Pada Sahabat Nabi Yang Waktu Mendengarkan Hadis Itu Ya Kalau Misalnya Dari Aisah Mungkin Oke Ya Itu Lebih Dekat Ya Misalnya Tentang Ayat Dimakan Kambing Ata Aisah Masih Hidup Saat Itu Ya Dalam Masa Itu Ya Karena Aisah Paling Muda Disitu Ya Nah Mungkin Sampai Kecucu Yang 80 Tahun Berarti Aisah Waktu Itu Sekitar Umur 80 Atau 90 Hampir 100 Tahun Berarti Kalau Cucunya 70 Atau 80 Tahun Nah Yang Jadi Persoalan Dari Sanat Ini Itu Pak Dan Selamat Ada Berapa Ribu Hadis Wih Banyak Pak Berapa Ribu Mereka Menghafal Ribuan Hadis Justru Itu Yang Ingin Saya Pertanyakan Kalau Mengurutkan Dari Cucu Yang Usia 70 Atau 80 Tahun Kemudian Dari Mengurutkan Berapa Ribu Hadis Apakah Setiap Orang Dari Cucu Ke Cucu Sampai Sekian Keturunan Masih Bisa Menghafal Daripada Yang Diceritakan Contoh Saja Kakek Saya Saja Waktu Cerita Ke Bapak Saya Itu Sudah Banyak Berkurang Ya Waktu Misalnya Kakek Saya Pesan Amanah Pesan Sebelum Meninggal Atau Apa Yang Dikatakan Itu Bapak Saja Untuk Menceritakan Yolali Leng Ongwiswe Kan Begitul Oke Itu Dajak Pak Danya Enggak Usah Dijab Bapak Oke Tuhan Berkati Yang Lain Ya Saya Duduk Dulu Sebentar Kenapa Saya Perlu Jawab Karena Yang Namanya Sahabat Itu Kan Jumlahnya Ribuan Juga Bahkan Ada Hadis Ya Apakah Kalau Pak Dany Ngomong Ribuan Lupa Dari Pengurus Merawat Tapi Apa Yang Paling Dekat Pak Dany Jangan Mengarang Loh Enggak Boleh Dany Enggarkan Dulu Ya Kalau Ngomong Ribuan Gak Bisa Ternampus Lebih Itu Yang Tercatat Di Dalam Sirah Nabawiyah Itu Ada Kok Dalam Sirah Nabawiyah 200 Lebih Yang Meninggal Berapa Waktu Perang Bum Bakar Ayo Meninggal Semua Sudah Kan Mereka Punya Keturunan Itulah Mereka Yang Cucunya Ini Mendapatkan Keterangan Dari Anak Anak Mereka Yang Orang Tuanya Wafat Tadi Sebenarnya Disitu Pak Dany Sahabat Nabi Memang Banyak Yang Paling Dekat Itu Cuman Berapa Puluh Orang Dan Itu Semua Sudah Termasuk Pengabal Al-Quan Banyak Yang Meninggal Makanya Bung Sada Itu Terus Yang Dari Pertanyaan Tentang Hadis Tadi Makanya Larnya Kesitu Kalau Al-Quan Sudah Jelas Itu Dikumpulkan Begitu Susahnya Saat Itu Pak Dany Mau Belajar Itu Abu Bakar Sampai Keroyok Ibaratnya Bagaimana Mengumpulkan Terus Akhirnya Ketemu Said Yang Paling Dekat Dengan Nabi Kan Begitu Sampai Itu Disimpan Oleh Hafsah Anak Umar Baru Setelah Itu Si Usman Yang Mengumpulkan Yang Membukulkan Namanya Al-Musha Itu Haja Yang Namanya Al-Quan Pak Dany Saat Mengumpulkan Yang Hanya Berapa Ratus Ayat 114 Surat 6666 Ayat Itu Haja Membutuhkan Waktu Yang Begitu Dah Apalagi Hadis Yang Jumlahnya Lebih Daripada Puluhan Ribu Hampir Ratusan Ribu Siapa Yang Bisa Mengapal Segitu Banyak Nah Itu Oke Terima kasih Pak Dany Coba Karena Hadis Itu kan Saya Lihat Ada Tulis Di Menceritakan 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 Siapa Bisa Menghapal Puluhan Ribu Hadis Itu Siapa Yang Bisa Otak Bisa Secerdas Itu Coba Bagaimana Cara Menjelaskan Itu Kalau Hanya Tiga Generasi Empat Generasi Itu Hal Yang Mudah Untuk Menghapal Karena Bagaimana Caranya Orang Arab Sudah Punya Apa Namanya Budaya Orang Yang Pandai Membaca Dan Menulis Itu Adalah Orang Bodoh Itu Budaya Orang Arab Tetapi Orang Yang Mengingat Itulah Orang Yang Cerdas Itulah Budaya Statement Kebudayaan Orang Arab Makanya Orang Arab Jahiliya Tidak Mengenal Istilahnya Baca Dan Menulis Justru Yang Banyak Mengenal Itu Orang Orang Bangsawan Kemudian Para Saudagar Saudagar Mempunyai Kore Korelasinya Apa Koneksinya Dengan Perdagangan Sekarang Begini Padani Kita Bicara Logika Satu Orang Bisa Menghapal Berapa Ribu Hadis Oh Banyak Menurut Padani Menurut Padani Normal Berapa Berapa Nah Pertanyaan Saya Sekarang Kalau Padani Mengatakan Bahwa Itu Ribuan Saya Mau Tanya Hadis Bapak Sepuluh Hadis Bukannya Bapak Khusus Penghafal Hanya Banyak Media Sosial Katanya Wah Nah Sekarang Saya Mau Tanya Siapa Orang Muslim Yang Hapal Al-Quran Siapa Bukannya 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 Di Youtube Itu Hanta Bukannya 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 Bisa Bukannya 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 Begini Kalau Puluhan Ribu Hadis Belum Ditambah Ayat Al-Quran 6666 Ayat Siapa Yang Bisa Menghapal Segitu Banyak Dengan Benar Siapa Yang Bisa Menjamin Itu Benar Sesuai Dengan Apa Yang Diterima Bagaimana Cara Kita Membuktikan Itu Cara Membuktikannya Ada MTQ Musabah Silawatir Quran Dan Ada Hafiz 30 Jus Sejak Kapan MTQ Itu Ada Sejak Kapan Sejak Indonesia Merdeka Oh Setanya Yang Arab Saudi Ini Yang Mereka Menghapal Hapal Al-Quran Dan Menghapal Itu Sejak Kapan Di Arab Saudi Sudah Ada MTQ Jadi Di Arab Itu Sekali Lagi Saya Jelaskan Budaya Mereka Adalah Budaya Penghapal Makanya Di saat Ayat Diturunkan Oleh Allah Melalui Mereka Jika Kepada Nabi Muhammad Disampaikan Kepada Sahabatnya Sahabatnya Langsung Juga Menghapal Makanya Setiap Bulan Puasa Mereka Selalu Tadarusan Artinya Tadarusan Bukan Membaca Tetapi Sekali Lagi Mengingat Kita Praktik Aja Padani Untuk Padani Aja Padani Kan Orang Pintar S2 Ya Saya Baca Satu Ayat Aja Padani Coba Hapal Nanti Padani Coba Sebut Ulang Boleh Saya Tes Padani Apanya Itu Ayat Apa Saya Teskan Satu Ayat Saja Enggak Usah Kita Main Satu Kalimat Saja Satu Kalimat Saja Ya Saya Tes Padani Padani Bisa Bisa Hapal Nanti Ulangkan Kembali Bisa Kalau Bisa Saya Tes Ini Ya Saya Kan Bukan Orang Orang Arab Itu Penghapal Saya Bukan Orang Arab Oh Padani Bukan Orang Asli Indonesia Coba Nanti Kapan Kapan Pada Bawa Orang Arab Kita Tes Sama Mereka Kita Buktikan Bahwa Orang Arab Itu Memang Jago Dalam Hal Menghapal Jangan Kan Di Indonesia Jangan Kan Di Arab Kita Lihat Aja Di Youtube Youtube Anak Kecil Kalau Youtube Youtube Sudah Sudah Youtube Sudah Dilatih Untuk Di Show Habis Habis Yang Saya Tanya Yang Benar Benar Perorangan Jadi Kalau Kita Bilang Seseorang Hebat Kita Secara Pribadi Bisa 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 Seperti Itu Kita Menghafalkan Puluhan Ribu Puluhan Ribu Siapa Yang Bisa Koreksi Puluhan Ribu Itu Pertanyaan Saya Siapa Yang Bisa Koreksi Sedangkan Puluhan Ribu Puluhan Ribu Hadis Dan Ayat Itu Diterima Oleh Satu Orang Saja Bagaimana Cara Membuktikan Bahwa Itu Asli Dan Benar Ya Terserah Andalah Perspektif Anda Mau Mengimanya Kita Menggali Sedang Menggali Sedang Mencari Kebenaran Artinya Kita Menggali Mencari Kebenaran Bagaimana Puluhan Ribu Ayat Itu Bisa Dibuktikan Itu Asli Dan Benar Tidak Ada Kesalahan Sama Sekali Itu Yang Harus Kita Buktikan Ada Namanya Ijema Ataupun Majelis Itu Kan Seluruh Orang Penghapal Penghapal Para Hafiz Hafizah Baik Perempuan Dulu Belum Ada Itu Pak Dhani Masih Dicari Setengah Mati Sejak Zaman Umar Sendiri Mereka Cari Setengah Mati Maka Dibilang Kalau Kau Katakan Gunung Ini Pindah Saya Bisa Pindah Ini Gunung Itu Untuk Menulis Mengumpulkan Al-Quran Kan Begitu Kan Bukan Salah Itu Untuk Menulis Menulis Ulang Puluhan Ribu Ayat Karena Takut Menuliskan Ulang Takut Ada Kesalahan Itu Yang Dikhawatirkan Terus Kesalahan Tulis Ulang Karena Siapa yang Koreksi 6664 Ayat Siapa yang Koreksi Oke Sudah Ya Saya Koreksi Itu Boleh Jadi Sebelum Wafatnya Rasulullah 6 bulan Sebelum Wafat Al-Quran Sudah Dibikin Musahab Oleh Usman Bin Afan Semasa Rasulullah Masih Hidup Maka Ditulis Siapa Penulisnya Yaitu Zaid Bin Sabit Maka Di Dalam Itu Saya Yakin Pak Immanuel Sudah Paham Apa Yang Saya Maksudkan Dan Pak Immanuel Juga Pasti Bukan Pasti Saya Yakin Dia Sudah Membaca Menurut Nabi Masih Hidup Tidak Boleh Ditulis Menulis Al-Quran Nulis Setelah Nabi Meninggal Itu Tidak Belum Tidak Bukal Bukal Di Google 40 sahabat Yang Dikumpulkan Oleh Rasulullah Seseorang Lengkap Jadi Yang Waktu Ditulis Musafi Itu Belum Lengkap Satu Al-Quran Atau Satu Kitab Belum Masih Beberapa Belum Belum Belak Orang Islam Saya Orang Islam Yang Tau Oke Oke Silahkan Sekarang Begini Bukan Saya Membantah Saya Kena Belajar Sejarah Waktu Itu Inisiatif Abu Bakar Itu Pun Baru Dikumpulkan Oleh Hafsah Itu Belum Dibikin Musaf Belum Dibukin Al-Quran Belum Dibikin Yaitu Setelah Jamannya Usman Itu Nabi Sudah Tidak Ada Sudah Almarhum Pak Dhani Nanti Kalau Saudara-saudara Muslim Dengar Pak Dhani Malah Ini Sambil Pak Dhani Ini Seluruh Dunia Ya Kan Bahkan Dengan Bang Zuma Saya Beritahu Dia Pernah Menyampaikan Yang Agak Masuk Bang Tahta Tahta Itu Saya Sampaikan Bahwa Sengah 40 Sahabat Rasulullah Sahabat Sallallahu Assalam Mengumpulkan Sebelum Wafat Yang 6 Bulan Setelah 3 Bulan Kan Haji Wadah Haji Wadah Itulah Selama 3 Bulan Itu Tidak Turun Ayat Ayat Terakhir Turun Yaitu Ayat Yang Dalam Disura Al-Maidah Apa Al-Maidah Apa Saya Lupa Itu Ya Disinilah Ayat Yang Terakhir Yang Diturunkan Oleh Allah Kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam kemudian para sahabatnya setelah wafatnya Rasulullah itu para sahabat kebingungan masukkan ke mana ayat ini belum ada petunjuk dari Rasulullah itu ada kebingungan memasukkan di surah yang mana karena surah sudah ada kan surah Al-Fatihah surah Al-Baqarah surah Al-Maidah surah segala macam ada 140 surah itu sekarang ayat yang terakhir ini masukkan ke dalam surah yang mana itu yang menjadi kebingungan setelah wafatnya Rasulullah maka dimasukkan ke dalam surah yang inisiatif yang menjadi perdebatan dari Umar Ibn al-Khattab itu adalah ini surat ini yang terakhir kali yang diturunkan ini yang menjadi kebingungan karena belum mendapatkan petunjuk Rasulullah makanya kata Umar apabila aku yang menuliskan ini gunung pun itu yang anda katakan tadi aku masih sanggup menggunung apa memindahkan gunung tapi kalau untuk ini saya ya takut belum mendapatkan petunjuk dari Rasulullah salallahu alhamdulillah salallahu alhamdulillah meninggal karena belum sempat memasukkan ke ayat yang mana Hai masalah surah akmal tulakum dinakum watman dunia mati waradi tuakum Islam Madinah jadi dimasukkan kemana ayat itu nah barulah oleh kesepakatan oleh Umar bersama sahabat-sahabat yang lain barulah dimasukkan itu kan ada keributan juga berarti tanpa persetujuan Nabi ya tanpa persetujuan Nabi ya mereka ambil inisiatif sendiri ya Iya oke makanya dasar itulah Umar mengatakan apa sebagaimana yang diucapkan oleh baginda Rasulullah al-ulama warisatul Ambiya ulama itu pewarisku inilah yang menguatkan oleh Umar Ibn al-Khattab termasuk Abu Bakar as-siddiq radiyallahu'an dan Usman dan Ali juga termasuk Zaid bin Sabit menetapkan udah masukkan di dalam surah Al-Maidah nah kalau ayat yang dimakan kambing itu yang sudah jadi musaf itu bagaimana nggak ada ayat yang dimakan kambing yang disembunyikan oleh Aisyah itu yaitu 10 kali menyusui orang dewasa dan ayat rajam itu bunyinya apa seperti apa itu ada itu ada tuh nggak ada loh ada itu sudah terbuka kok Christian Prince aja membahas itu Aduh itu kan P versi anda loh aku harus bisa saya tahu itu dari Christian Prince mungkin Bapak Imanuel juga tahu ya versi Imanuel silakan ini Pak Dania memang di dalam hadis itu ada ya cuman yang bagi nggak setuju dikatakan parsu makanya Pak Dania juga harus banyak belajar lagi ya hadis-hadis ya makanya sering saya katakan saat kitab hadis ini ya khususnya ini bukan saya menyuruh sehingga cuman kenapa tidak ada satu inisiatif katakanlah semacam rapat besar gitu seluruh muslim sedunia untuk memisahkan dan dibukukan khusus mana yang Hasan sahih ya termasuk yang maudu atau palsu Kenapa nggak dipisahkan Kenapa nggak ada inisiatif itu sehingga sudah bisa menjadi patokan gitu Oh ini hadis ini yang Hasan ini yang maudu ini yang palsu Kenapa tidak ada inisiatif ke arah itu ya ini ini cuman pandangan saya sih Pak Dania saya nggak menyuruh ya karena dengan adanya muktamar katakan seluruh muslim sedunia itu akan lebih enak ya kata untuk belajar dan itu bisa dipelajari secara umum itu yang pertama yang kedua kenapa tidak ada inisiatif ya bagi saudara-saudara Pak Dania dari muslim yang mencari daripada kitab yang ditulis Usman misalnya ya itu sekarang dimana jadikan itu nanti bisa dibuat studi ya tadi ya untuk belajar mengungkap gitu loh maksudnya aslinya itu seperti apa sih sebenarnya terus seperti apa jadi itu bisa dikaji seperti itu karena selama saya belajar sejarah di dalam keislaman saya belum pernah menemukan kitab-kitab yang awal ya jadi tidak ada rumutan sejarahnya kapan revisi kapan pembuatan apa lah yang lama-lama ini kemana gitu loh itu yang ingin saya pelajari sebenarnya Pak Deni itu itu yang ingin saya pelajari pertama itu yang kedua tentang hadis juga sama makanya tadi saya katakan penulisnya itu loh kan itu dari diceritakan ini diceritakan dari ini diceritakan setelah saya pelajari ternyata tinggang waktunya setelah Nabi meninggal itu lama ya dari 80 tahun ada yang 225 tahun ya baru muncul hadis itu gitu loh dalam jangka waktu katakan yang paling pendek kan 70 atau 80 tahun dan sebagian kan 200 sampai 250 tahun kan baru muncul itu hadis ya jadi pertanyaan apakah dari si A si B si C ini benar-benar masih inget gitu loh maksudnya padahal bukan ribuan jumlahnya tapi kalau Pak Deni menjawabnya seperti itu ya saya juga nggak akan membantah sih om saya juga hanya ingin tahu ada gitu loh Pak Deni kan saya pengen belajar pengen tahu sejarahnya tuh yang akhirnya seperti apa terus dan lain sebagainya seperti itu karena saya pelajari kan munculnya perpustakaan atau katakanlah tentang kepenulisan itu kan pada zaman abadiyah ya kalau Pak Deni belajar tentang zaman abadiyah tuh siapa sih dinasti abadiyah nah kapan itu buku-buku itu muncul kan pada saat itu sebelum itu waktu saya pelajari ini memang belum ada zaman Umayyah pun belum ada apalagi pada zaman sebelum Umayyah pada zaman Ali itu masih bentrok ya antara Ali dengan Aisyah dan tentang keyakinan Fatimiyah Wah itu kalau belajar banyak banget lah muncul itu semakan pada zaman abadiyah khususnya pada zaman Harun al-Rasih dan utoman itu baru perpustakaan Islam tuh muncul banyak sekali karena banyak sekali orang-orang Kristen atau Katolik yang masuk kan begitu nah itu yang jadi penulis ya termasuk bukori muslim dan itu kan dulunya kan orang Kristen lah dari situlah berkembang perpustakaan ya khususnya dunia Islam karena mereka orang-orang yang memang rajin membaca buku ya dari buku apa saja hadis itulah perpustakaan yang berkembang sebelum itu enggak ada seperti yang Pak Dhani katakan tuh banyak orang keturunan Arab itu yang enggak bisa baca tulis mereka taunya cuman makan minum kerja dan sebagainya yang terpelajar tuh sampai sekarang enggak ada terbukti kan enggak ada penemuan dari akhirat kan begitu ini bukan sama ini tidak ya artinya memang bangsa Arab itu malas untuk belajar ya benar itu karena penemuan semuanya itu kan di luar itu itu maksud saya ya makasih Pak Dhani ya iya apa yang Pak Immanuel sampaikan ya Pak ya disampaikan Pak selamat ini sekali lagi saya katakan benar kalau bicara tentang hadis memang banyak puluhan ribu bukan cuman ribu tapi puluhan ribu makanya puluhan ribu lagi luar biasa itu Iya makanya sekali lagi umat Islam yang dewasa ini berupaya yang diinginkan oleh teman-teman tadi membuat suatu buku hadis yang permanen dan begitu arahnya namun untuk hal demikian makanya Allah sudah katakan Allah tidak menjadi tidak menjaga hadis yang Allah jaga cuman Alquran makanya kita pisahkan dulu mana Alquran mana hadis Pak padani saya mau tanya padani deh kalau padani kalau padani katakan tadi bahwa Quran terjaga sempurna dan lain sebagainya kenapa di Alquran itu tidak ada yang menuliskan hawa Hai adanya lengkap di hadis kenapa demikian ya karena Alquran itu dari awal saya katakan ibaratkan bahan baku yang semuanya ada bahan bakunya ada baik jahe segala macam bentuk yang ada di di muka bumi ini bahan bakunya ada yang namanya Alquran itu yang dikatakan konsep penjelasan ibaratkan undang-undang dasar Alquran itu kalau kita mau mengkihaskan kembali tentang undang-undang dasar itulah undang-undang dasarnya dalam isam yang namanya Alquran kemudian ada undang-undang undang-undang yang bernama adalah hadis itulah undang-undang turunan daripada undang-undang dasar setelah ada undang-undang yang diciptakan yang disampaikan yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah nanti ada namanya peraturan peraturan itulah yang dinamakan ijema ulama ada nggak ayat yang mengatakan dari Allah SWT bahwa Alquran itu harus dilengkapi dengan hadis ada begitu ayatnya Alquran makanya ada ada yang coba ditunjukkan bahwa Alquran itu harus dilengkapi dengan hadis ya denger dulu asli Allah itu air Alquran yang saya baca ini ya asli Allah wakil Rasul wa ulil amri minkum takatlah kepada di ayat apa itu pak ks berapa pak ks berapa nanti tenang saja taklah kepada Allah taklah taklah kepada nabi kata Allah taklah kepada pemimpinmu wa ulil amri minkum nggak perlu saya tampilkan ayatnya Oh itu hanya mentaati doang ya tidak ada yang mengatakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada Muhammad untuk apa namanya itu mengatakan bahwa Wahyu itu mengatakan bahwa Alquran harus dilengkapi dengan hadis itu maksud saya seperti itu bukan sementaati nabi bukan yang Allah SWT sendiri mengatakan Allah SWT mengatakan bahwa Alquran harus dilengkapi dengan hadis ada gak ayat itu bahasa narasi yang anda inginkan itu ada narasi yang anda inginkan tidak ada dikatakan dan taatilah Allah SWT dan taatilah nabi hanya itu toh dan pemimpin kamu ya oke sekarang gini saya compare dengan Alkitab ya kita akan belajar di sini ya kalau Alkitab ini sempurna dan terperinci terbukti karena penciptaan Adam dan Hawa itu lengkap di dalam Alkitab itu dengan sempurna dari bahan apa diciptakan Adamnya kemudian Hawanya dari debak dari bahan apapun sempurna diceritakan lengkap di Alkitab ini jadi Alkitab ini tidak perlu lagi buku tafsir yang lain tidak memerlukan buku-buku buku penolong yang lain lagi cukup satu Alkitab ini bisa menjelaskan diri dia sendiri ini yang saya katakan Alkitab ini begitu sempurna sekali karena lengkap begitu Pak Dhani nah ini kan Alkitab ini kan jauh sebelum kitabnya Pak Dhani ada kitab Pak Dhani itu kan ada di abad ke-7 sedangkan Alkitab ini jauh ribuan tahun mundur lagi ke belakang mungkin sekitar 4.000 tahun jadi beda sekali nah 4.000 tahun itu kebelakang dia sudah sempurna Pak Dhani sudah menceritakan semua isinya nah kalau sekarang pada di abad ke-7 sekarang saya tanya Alkitab Anda sebentar Pak Dhani sebentar dulu Pak Dhani kalau sekarang di abad ke-7 itu kan sudah ada peradaban di dunia ini sudah ada bangsa-bangsa di dunia ini sudah ada kertas juga pada zaman itu di abad ke-7 itu lalu kalau dikatakan lagi eh penciptaan Adam dan Hawa itu diulangi lagi siapa yang mengulangi cerita ini sedangkan Adonai atau Yahweh sudah menceritakan ini melalui Musa sudah ditulis dalam lima kitabnya itu jauh ribuan tahun sebelum adanya Al-Quran kenapa diceritakan kembali dengan tidak lengkap artinya disini Al-Quran ini tidak lengkap karena tidak ada bahwa hawanya itu yang diciptakan seperti yang diciptakan yang ditulis oleh Nabi Musa kenapa demikian Padani coba dijelaskan ya saya jelaskan sedikit saja eh yang namanya Al-Quran saya kembali kepada statement saya sebagai bahan baku sebagai petunjuk sebagai konsep maka dikatakan huda huda itu adanya petunjuk nanti ada namanya bayina keterangan nanti ada juga yang namanya Al-Furqan pembeda itu berbeda memang di kitab anda itu berbeda makanya kami tidak bisa Al-Quran itu berdiri sendiri tanpa ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak masalahnya pada nih dia soalnya ceritanya pada hari anda lebih bicara tidak potong ya ya silahkan ini saya bicara anda potong kalau dia silahkan 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 ya rancur Pak Dhani itu bahan baku ya kan ibaratkan bahan baku maka dikatakan konsep saja sebagai undang diibaratkan sebagai raya menganalogikan lagi supaya mudah untuk dipahami sebagai undang-undang dasar maka ada undang-undang dasar ini otomatis ada undang-undang undang-undang itulah yang dibikin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui undang-undang ini tujuan daripada undang-undang itu apa maka Rasulullah yang memikirkan membangun itu punya namanya hadis kemudian dari hadis kira dari undang-undang ini ada turunan undang-undang namanya peraturan peraturan itulah yang dibikin oleh para ulama yang namanya ijma ulama bisa dipahami itulah urutannya Oke kita lebih sekarang itu kedua yang terakhir yang terakhir saya mau tanya kepada anda ya di dalam kitab anda yang anda sebutkan tadi lengkap kemudian belum belum dani kapan terjadi kanonisasinya kenapa terjadi kanonisasi kalau memang lengkap ya makasih silahkan begini padani alkitab it kita itu kan dari kitab Taurat itu lima kitab itu kan ditulis oleh Nabi Musa waktunya nggak pendek cukup lama ya data-datanya lengkap semua ada kok nggak ada yang nggak lengkap Alkitab itu lengkap sekali penulisannya Musa disini ya abad keberapa itu set saya kasih 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 tahu padanya ya lengkap abadnya itu 1445 tahunnya 1445 sampai 1405 ditulis oleh Musa ini khusus kitab kejadian kusus kitab kejadian sudah ditulis tahunnya 1445 sampai 1405 sebelum masehi sebelum masehi sebelum masehi sebelum masehi itu ditulis oleh Musa ya kemudian kitab keluaran ini juga ditulis oleh Musa sama tahunnya 1445 dan seribu seribu masehi sebelum sebelum masehi kemudian saya bacakan lagi imamat sama juga tahunnya sama kemudian bilangan juga sama seribu empat ratus lima sebelum masehi jadi data yang di di persembahkan hari ini kita baca ini sebuah datanya itu ada di negara Israel di museum Israel itu bisa dilihat dalam kitab gulungan-gulungannya itu semua lengkap di sana pak lidara sudah menyaksikan itu juga dan kalau pak pak apa pak dani mau lihat yang miniaturnya itu pak dani boleh pergi ke lembaga alkitab Indonesia ada jalan matraman di lantai 2 itu proses kanonisasinya ada di sana secara lengkap saya kira jelas kali kapan jadi kanonisasi kanonisasi itu pak lidara yang lebih tahu saya enggak hapal itu proses kanonisasinya itu mungkin pak lidara bisa jelaskan itu saya enggak hapal kapan di kanonisasinya itu ya tetapi yang saya mau katakan di sini alkitab ini dikumpul kurang lebih sekitar 1400 sampai 1500 tahun baru bisa menjadi sebuah kitab ini dari kejadian sampai wahyu membutuhkan 1400 sampai 1500 tahun dengan 40 penulis kalau alquran kan hanya satu penulis satu penerima wahyu saja satu orang saja kalau alkitab ini diterima oleh 40 orang dari latar belakang yang berbeda tahun yang berbeda bahasa yang berbeda ya latar belakang yang berbeda begitu pada nih ya dan semua itu punya data yang lengkap nah pertanyaan saya kepada nih kenapa cerita Adam dan Hawa ini bisa terulang ada di dalam kitab anda sedangkan ini sudah diceritakan ribuan tahun yang lalu oleh Musa kenapa bisa ada di dalam cerita kitab anda dengan cerita yang sama nama orangnya sama apa korelasinya terima kasih eh tadi belum dijawab ya kapan korelasasi gak masalah nanti ya nanti pak lidara yang jawab oke oke gampang eh saya menjelaskan berdasarkan perspektif Islam kenapa Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta alam semesta menceritakan ulang terhadap kejadian-kejadian yang masa lampau yang telah dituliskan ke dalam kitab taurat Zabur maupun Injil kenapa kan begitu pertanyaannya ditulis dituangkan kembali diceritakan kembali ke dalam Al-Quran dikarenakan dikarenakan sekali lagi ya dikarenakan banyak orang-orang Yahudi para penulis kitab itu merubah-rubahnya Apa dasarnya padani punya data padani punya data dirubah iya di dalam surat Al-Baqarah dimana data padani bisa mengatakan kitab itu dirubah sedangkan data di Israel itu tidak ada berubah oke sudah padani harus tunjukkan dulu buktinya bahwa kitab ini dirubah satu tolong buka pak bumbum jangan dasarkan kitab padani padani harus buktikan secara iya padani harus buktikan secara otentik dari manuskrip-manuskrip perjanjian lama bukan dari kitab padani karena manuskrip-manuskrip perjanjian lama itu secara lengkap ribuan tahun dua ribu tahun yang lalu sebelum masehi itu sudah ditemukan dan sampai sekarang masih ada di Israel dan semua itu telah dirangkum di dalam kitab suci dan telah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia dan berbagai bahasa kalau padani bilang kitab itu orang Yahudi dirubah-rubah saya kira padani tidak punya bukti secara otentik kalau padani mengambil dari kitab padani saya katakan dan itulah yang ditulis oleh waraka bin Nofal dalam bahasa Arab ini Injil itu yang ditulis mulai dari Taurat Zabur dan Masmur karena orang Israel tidak pernah mengenal kata Zabur orang Israel hanya kenal kata Masmur tidak ada orang Israel yang tahu itu Zabur mereka hanya kenal namanya Masmur nah yang kedua yang ketiga saya jelas saya sekali lagi sama padani bahwa alkitab ini dijelaskan oleh Yahweh Adonai kepada Musa melalui ilham kuasa roh kudus dituntun Musa untuk menulis ini dengan jelas dengan kalimat-kalimat yang jelas tetapi di dalam kitab padani seperti kitab rangkuman saja tidak ada keterangan asbabu nusulnya seperti apa tau-tau sudah jadi ayat jadi ayat jadi ayat tapi tidak satu-satu ayat dengan ayat yang lain itu tidak sama ada perbedaan-perbedaannya di dalam satu lembar kertas itu nah disini saya melihat tidak ada korelasinya sama sekali dengan Taurat baik Masmur baik kitab para nabi dan Injil nah bagaimana Bapak cara menjelaskan semua ini ya silahkan sebelum saya jawab dulu pertanyaan Pak Dhani ya supaya clear ya tentang kanonisasi ya sedikit akan saya kasih pengertian untuk kitab tanah Pak Dhani itu sudah dikanonisasi ya selesai dikanonisasi itu pada tahun 400 sebelum masih ya itu nanti Pak Dhani bisa belajar pada bangsa Israel itu jelas disana lengkap ya setelah itu ya untuk khusus semua alkitab kenapa harus dikanonisasi itu supaya jelas penulisnya jelas kitabnya jelas ya kan dan mana yang harus dipakai hati yang benar-benar firman Tuhan ya untuk alkitab memang pada konsili 325 masih ya konsili Indonesia oke itu nanti kita bahas lebih jauh namun saya satu pertanyaan dulu untuk Pak Dhani karena Pak Dhani bicara kanonisasi kapan pertama kali Al-Quran dikanonisasi dan tolong jelaskan surat-surat di dalam Al-Quran itu siapa yang memberikan nama karena pada zaman Nabi itu belum ada tolong jelaskan itu Pak Dhani halo halo bisa didengar ya bisa bisa Pak Dhani dengar bisa Pak bisa jelas Pak jelas silahkan Pak Dhani tidak kedengaran ada Pak Dhani ada jelas kalau disini jelas halo ya silahkan Pak Dhani dijawab adanya suara kapan kapan pertama kali Al-Quran dikanonisasi ya kan terus surat-surat itu siapa yang menurutnya ya karena pada zaman Nabi itu surat-surat belum ada namanya ya menurut sejarah seperti itu makanya harus tahu kapan dikanonisasi terus siapa saja yang berperan saat itu itu saja Pak Dhani silahkan padahal ini suara hilang suaranya hilang padahal ini keluar dulu baru masuk lagi padahal ini oke nanti karena gue nanti karena nggak bisa jawab Pak Dhani Pak Dhani bicara lah Pak Dhani kan dan 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 oh iya iya ya ya nanti OHI Hai depan saya tidak ada kedengaran Hai pada nih kalian harus coba keluar dulu pada disini keluar enggak ada suara sama sekali coba Dhani tulis aja Pak bombom Pak bombom tulis aja Pak tulis biar dibacanya Pak kita dengar suara Bapak dengar dengar kita dengar Oke yang lain sudah bicara Hai nah Hai harus ada ya Boleh boleh saya boleh saya sebentar Pak sebelum tuh Oh udah masuk satu Oh yaudah aku aja turun Pak biar Pak Dhani bisa masuk pak dan papa Hai udah turun semua nih Hai Padani coba Hai padanya udah masuk ya Oke lanjut lanjut-lanjut halo halo tes tes nah sudah-sudah bisa didengar sudah-sudah dengar Pak dengar dengar pada nih dengar suara saya Hai ya bisa-bisa ada apa-apa udah bisa didengar lanjut-lanjut lanjut lanjut silakan Hai Oke saya jawab aja ya yang saya dapat simak tadi Hai eh kenapa umat Islam di dunia pertama pada umannya hanya Al-Quran sebagai petunjuk dari sang pencipta alam semesta maka umat islam tidak membutuhkan data-data dari manapun Hai sekali lagi tidak membutuhkan dari data-data manapun kecuali Al-Quran dengan hadis itulah pedoman umat Islam iya Pak Dhani tapi pertanyaan saya begini Pak Dhani pada nih stop dulu Hai tadi kan padanya banyak kanonisasi gantian saya tanya tentang kanonisasi Al-Quran itu kapan ya kan terus surat-surat nama-nama surat itu itu kesepakatan siapa saja karena pada awalnya kan belum ada nama-nama itu makanya kan harus tahu siapa yang mengkanonisasi gitu loh maksudnya gitu Pak Dhani Oke sudah saya jawab itu sebenarnya itu mau belum kalau umat sepuluh abadnya Rasulullah SAW itu kan sudah dipanggil seluruh lebih kurang apa lebih dari 40 sahabat sudah dikumpulkan oleh Rasulullah SAW untuk menentukan ya kan untuk menentukan letak pertama Al-Fatihah kedua Al-Baqarah kalau bisa tunjukkan hadisnya Pak Dhani atau sumbernya biar saya cek Pak Dhani itu kan sudah ditentukan oleh Rasulullah berdasarkan iya sumbernya dari mana itu maksudnya saya ingin tahu mungkin saya belum belajar tunjukkan sumbernya di mana tentang peristiwa di Google ya sekarang sudah agak lumayan lah ya jadi nggak perlu saya capek-capek menembongkarnya link-nya minta link-nya Pak minta link-nya aja kasih kasih coba kasih link-nya kita buka karena pada saat itu Nabi sendiri melarang untuk itu untuk dibukukan yang menurut hadis lho ya kan yang dilarang itu adalah hadis yang dilarang ditubuh Al-Quran juga sama-sama oh ya ada yang diapal sama Pak Samad iya kalau ini baca dulu Pak Samad oke silahkan iya Pak Samad bacain ini yang atas kanan itu Quran Hafs sama dengan Nahfiru Quran Kalung sama dengan Yuk Faru maksudnya apa itu jadi sama nggak oh nggak sama beda beda makanya kan pada saat itu kan ada beberapa Al-Quran ya dari Haf, dari Usman, dari siapa lagi itu 4 atau 5 saat itu ya kelihatan mau saya berputar-putar nih nih bahasa Arab beda itu beda jelas beda sama yang ini beda bro beda biarpun saya nggak bisa bahasa Arab saya bisa lihat tuh beda tuh dalam bahasa Indonesia bedanya tuh beda 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 ini ya apa yang sama saya oh baca sendiri aja tuh coba baca aja ini kan kita bisa baca badani baca biar tahu iya waizhkulna dokhulul hajihil karyata wa kuli minha hai susi itu meragada wa dokhulul babasujjada wa kulu iktatun naufirlakum khatayakum wa senajidul mufsinin yang satunya lagi ya yang satu lagi ya yang satunya lagi waizhkulna waizhkulna dokhulul hajihil karyata wa kulu minha hai susi itu meragada wa dokhulul babasujjada wa kulu iktatun naufirlakum ini bahwa ada beda ya tadi kan nah beda kan ya itu yang saya bilang beda ya disini perhatikan coba yang tadi yang tadi kan yang beda kan dimana ya bedanya apa pak nah disini dikatakan yaufirlakum disini yufarlakum beda kan ini gak tau dari mana quran dari mana ini ini kan bukan quran satu quran makanya pak dani berada antara kuman haf kolun usman itu pak dani kami kami umat islam walaupun sedikit saja ini kan karimat sedikit saja ianya itu sampai sudah menjadi seorang sebenarnya mengarahnya ke situ pak dani yang pada saat itu kan banyak quran ya ada versi haf versi kolun versi siapa lagi ub versi usman kapan kanonisasi yang versi usman itu maksud saya di situ tahun berapa di tahun berapa dikanonisasinya siapa yang bertanggung jawab yang beri nama-nama seperti ayat-ayat itu apa sapi betina itu siapa yang kasih nama oke sudah silahkan karena yang pak pakai begini itu tahun 19 2 gimana rasulullah mengumpulkan 40 sahabat termasuk zaid bin sabit untuk menuliskan itu ada buka aja di google itu itu yang terumah mengumpulkan abu bakar pak dani abu bakar yang mengumpulkan abu bakar bukan nabi setelah terjadi perang itu berapa ribu orang meninggal para penghafal terus abu bakar khawatir makanya suruh mengumpulkan itu loh sejarahnya pak imanuen kalau anda ingin tahu runut saya udah diceritakan dengan rudy yohana pada saat nabi pak dani itu dihafal pak dani dihafal saya aneh saya menjelaskan berdasarkan adilan saya iya oke oke lanjut saya menerima atau tidak terserah saya katakan saya juga pernah belajar pak dani pada zaman nabi itu masih banyak dihafal terus sebagian itu ditulis di pelepah kurma di tulang tulang ya kan terus di kulit-kulit kayak gitu itu belum dikumpulkan pada zaman nabi masih dihafal baru setelah nabi meninggal terus terjadi perang pada zaman abu bakar itu baru abu bakar berinisiatif mengumpulkan itu lagi karena apa para penghafal kur'an banyak yang mati itu sejarah yang saya baca waktu saya masih belajar sejarah islam nah kalau pak dani punya sumber lain ya silahkan gitu loh anda belum lengkap ya mungkin saya belum lengkap pak dani cuman saya tidak menemukan itu gitu loh anda mau menemukan atau tidak setiap orang kan punya pengetahuan yang berbeda ya kan saya katakan dasar saya lihat aja di google 40 sahabat lebih dari 40 sahabat dikumpulkan oleh rasulullah s.a.w. untuk menulisnya yang dikatakan juru tulis juru tulis daripada rasulullah adalah Zaid bin Salid di dalam pertemuan majelis itu yang lebih dari 40 sahabat itu disanalah rasulullah menentukan surah al-fateha di awal kalimah kemudian surah keduanya bernama al-baqarah ketiganya ali imran dan terakhir adalah surah an-nas itu dibikin oleh rasulullah kemudian masalah nomor-nomornya tidak ada maka bagaimana kita tahu ada nomor dan tidak ada nomor itu pada zaman rasulullah itu tidak ada nomor benar karena sesuai apa yang diterangkan oleh kakek-kakek saya yang saya menjadi imam masjidil haram disana ada kotak di kotak itulah setiap imam membukanya dan melihat tulisan Zaid bin Sadid oleh zaman sekarang oleh youtube sekarang dikatakan itu tempatnya adalah tempat parfum yang saya buka di youtube ternyata penting itu dikatakan tempat disimpannya parfum secara logika untuk apa menyimpan parfum dalam kaabah logika tidak masuk tetapi kalau kami saya yang telah mendapatkan keterangan dari orang-orang tua saya yang terdahulu yang pernah menjadi imam masjidil haram itu dia mengasakan disitulah al-quran dan disampingnya adalah air zam-zam sampingnya ada kotak lagi itu sebenarnya seperti meja kecil cuma sekarang tidak ada lagi saya lihat di youtube itu tidak ada kotak kecil lagi nah di dalam pesih itu yang sekarang berwarna kalau dulu bukan berwarna kursi yang dikatakan oleh kaki saya itu persis katanya itu seperti kayu jati jati yang di jawa jadi kayunya berwarna apa berwarna kayu asli nah disitulah pentingnya tulisan Zaid bin Sabid yang di dalam kaabah itu Pak Bombong Pak Penggugas Pak Bombong tolong di share screen tolong di share screen sebentar di share screen ini kita gak usah rame kita lihat aja ini way that it was intended when it was and you put the letters to wah ini mah penjelasan pak ngomong enggak enggak pak the script itself there are letters and you put the missing here and the number is still counting the hope I think Dr. J is to find the 37 basically now these are current day these are modern day Qurans that's right they're all in Arabic these are not translations we're not talking about English translations or Urdu translations or French or the rism basically in fact the early manuscript like we have an example here from the Samarkand manuscript one of the early Quranic manuscripts there is something missing here as someone who reads Arabic I can tell you I can look at it but it will be a while before I take a number of guesses at what does it mean why because the diacritical markings are missing and the with number of guesses how this is from the Topkap reading the Quran and then we now come to letters that I'm going to put I don't need any diacritical marks right what happens when you just take can you see why when we add dots and vowels above the below that Hatun Tash my colleague in UK has found these are not microns these are hers she has found these in different marketplaces in I think in Yemen and in Jordan and in Morocco those are the three countries that she and her friends have found so she's been scouring these for about the last two years so these are not difficult to find if she can find 31 of them then there should be any difficult and hopefully we're going to be able to find 37 that are out there in the marketplace but Dr. Smith I thought there was only one Quran that's what we've been told isn't it it looks like there's 31 now people say ah this is not a big problem but let me just look and go through them real quickly there is the first one you go ahead and read them as you put them up that's for instance a Susi this is Abu Jafar this is Yaqub this is Durin Ibn Amr I can't see it from far away here it's Khalaf 37 versi Quran early okay boleh saya jawab sebentar kita lihat dulu nanti baru dijawab kita lihat perbedaannya ini masalahnya karena dasarkan saya ini intinya aja saya jawab aja ini perbedaannya saya mau perbedaan atau tidak kami punya Imam Masjidil Haram yang menentukan Qiblat kami ingat sekali lagi kami punya Imam Masjidil Haram sebagai pemimpin umat Islam dunia itulah yang menjadi patokan umat Islam di dunia bukan cerita-cerita orang lain coba Pak Dhani kami tidak menggunakan apapun selain daripada Imam Masjidil Haram yang ditunjukkan oleh Allah ini Al-Quran ini Al-Quran ini Al-Quran ini Al-Quran ini Al-Quran Al-Quran dari mana saja yang diterangkan siapa saja ini Al-Quran tidak penting katanya tidak ada perbedaan hanya satu tersebut ini apabila di dalam kalangan Imam Masjidil Haram itu boleh Anda angkat kalau yang di luar Imam Masjidil Haram itu kami kalikan 0 Imam Masjidil Haram itu tidak akan selain dari Imam Masjidil Haram kami kalikan 0 apapun cerita Anda saya ikuti Pak Dhani apapun yang dibawakan ditawarkan kami kalikan 0 kami buang ke laut betul Pak Dhani jangan yang musik dulu Pak Dhani santai Pak Dhani jangan jelas dari Mas O'Quran kalau Masjidil Haram betul itu Mas O'Quran iya iya Pak Dhani iya oke semuanya boleh tanya sama dia saya sekali lagi saya mau tidur kita lanjutkan kembali sekali lagi saya tegaskan kami punya imam dunia imam dunia imam dunia imam imam masjidil haram terima kasih semuanya salam 37 37 kur'an berbeda di seluruh dunia di seluruh dunia di seluruh dunia seluruh dunia di seluruh dunia seluruh dunia terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton